Orang ini sungguh luar biasa bisa menggunakan artefak Dao yang tiada taranya. Feng Wu Zi juga kaget, matanya dipenuhi kewaspadaan dan dia berhenti menyerang. Tiga kultifator alam Dao ke-9 lainnya juga merasakan kekuatan segel guntur Suan Ming dan gemetar ketakutan. Su Fang sebenarnya tidak menggunakan segel guntur Suan Ming. Sebaliknya, dia perlahan mundur kembali ke dunia kecil bersama raja mayat hidup. Apa yang harus kita lakukan? Duduk Mu Jian dan tuan lainnya berkumpul. Kaisar bulu hijau, Bai Ling, goblin besar lainnya, Li Hao Ji, dan penguasa lima racun juga sangat cemas. Mereka telah bekerja sangat keras untuk membawa lima dunia kecil ke kolam kenaikan, tetapi mereka dihentikan di sini oleh tuan yang tak tertandingi dari Sekte Tian Ming Hao Chang. Mereka sedang menghadapi kehancuran, yang membuat mereka merasa tidak berarti. Sekte Tian Ming Hao Chang. Mata Su Fang terbakar amarah. Lawannya terlalu kuat, jika hanya ada dua kaisar abadi tingkat puncak, Su Fang tidak akan takut. Dia akan membiarkan raja mayat hidup berurusan dengan Feng Wu Zi sementara dia menggunakan segel guntur Suan Ming untuk berurusan dengan Dewa Surgawi Suan Su. Adapun tiga tuan alam dao ke-9 lainnya, tidak ada yang bisa menangani mereka. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, dia hanya bisa menggunakan segel guntur Suan Ming satu kali. Artefak dao lainnya tidak dapat menimbulkan ancaman fatal bagi penguasa alam dao ke-9. Ketiga penguasa alam dao ke-9 ini adalah budak pedang Feng Wu Zi. Jelas sekali bahwa Feng Wu Zi memiliki status yang luar biasa di Sekte Tian Ming Hao Chang. Ledakan, ledakan, ledakan. Feng Wu Zi dan penguasa Surgawi Suan Su memimpin tiga budak pedang berjubah emas untuk menyerang penghalang dunia dari lima dunia kecil. Dunia kecil berguncang. Para kultifator, warga sipil, dan big goblin di dunia kecil semuanya ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang memandang Su Fang. Hambatan dunia dari lima dunia kecil. Masing-masing memiliki penghalang dunianya sendiri, dan lima dunia kecil terhubung bersama-sama dengan N garis bawah satu. Setelah Su Fang melakukan modifikasi terus-menerus selama bertahun-tahun, bangunan itu menjadi sangat kokoh. Selain asal dunia yang ditingkatkan melalui integrasi Su Fang, Su Fang juga menggunakan segel Surgawi Kaisar Penyegel Iblis untuk membuat formasi berlapis-lapis. Perlu diketahui bahwa segel dan formasi yang diciptakan oleh segel Surgawi Kaisar Penyegel Iblis bahkan mampu membelenggu penguasa abadi Changhuan dan dunia bawah tanah kuno penguasa iblis. Bisa dibayangkan betapa kokohnya formasi yang membentuk World Barrier. Karena itulah Su Fang berani membawa dunia kecil ke dunia besar. Jika tidak, hanya belenggu di jalan Surgawi dan tabrakan dengan materi dapat dengan mudah menghancurkan lima dunia kecil. Tidak peduli seberapa kuatnya Feng Wuzi dan penguasa Surgawi Suansu, mustahil bagi mereka untuk menembus penghalang dunia dalam waktu singkat. Tapi bagaimanapun juga, mereka secara pasif menerima pukulan. Jika ini terus berlanjut, akan ada hari di mana mereka akan ditembus. Mari kita stabilkan penghalang dunia terlebih dahulu. Su Fang melepaskan ke-300 ribu pasukan elit yang dia bawa ke dunia kecil kali ini dan terus-menerus menyuntikkan ki sejati dan kekuatan iblis ke dalam penghalang dunia. Hal ini membuat World Barrier semakin kokoh. Setidaknya selama beberapa tahun, Feng Wuzi dan Dewa Surgawi Suansu tidak akan mampu menerobos. Tenang, aku harus tenang. Hah gelombang. Su Fang menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan, menenangkan dirinya. Pikirannya berputar cepat, dan dia melakukan tindakan pencegahan yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu singkat, tetapi semuanya ditolak oleh Su Fang. Melihat bagian bawah penghalang Ascension Pool, Su Fang tiba-tiba memiliki kilatan cahaya di benaknya. Ada ide yang bisa kita coba. Su Fang menunjukkan ketenangan dan ketegasan seorang penguasa. Kalian semua tinggal di dunia kecil dan terus menyuntikkan ki sejati dan kekuatan iblis ke dalam penghalang dunia untuk memastikan bahwa penghalang dunia tidak ditembus. Aku akan membawa monster Immortal Vien ke penghalang di dasar Ascension Pool dan memancing tiga Sein Immortal ke sana. Kami akan menggunakan penghalang yang dibentuk oleh hukum alam Dao Surgawi dan belenggu ilahi yang dibentuk oleh kehendak Dao Surgawi untuk membunuh mereka. Selama kita bisa membunuh salah satu dari mereka, tekanannya akan sangat berkurang. Jika kita bisa membunuh mereka bertiga, kita bisa membalikkan keadaan sepenuhnya. Kita bahkan bisa membunuh penguasa Surgawi Suansu atau Feng Wusi. Su Fang berkata dengan percaya diri. Menurut Luo, dasar kolam kenaikan memiliki penghalang yang dibentuk oleh hukum alam Dao Surgawi dan belenggu ilahi yang dibentuk oleh kehendak Dao Surgawi. Bahkan kaisar abadi puncak akan dibelenggu setelah masuk. Namun, Su Fang dan monster Immortal Vien memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh kaisar immortal puncak. Tubuh fisik Su Fang berada pada tingkat yang sempurna, dan tubuh fisik monster iblis abadi dibentuk oleh perpaduan supremasi abadi dan supremasi iblis. Itu juga sangat kuat. Selain itu, kekuatan benih dunia Su Fang, kekuatan ilahi pencerahan halus, dan kekuatan ilahi penguasa tertinggi mungkin tidak mampu melawan penghalang yang dibentuk oleh hukum alam Dao Surgawi dan belenggu ilahi, namun ia yakin bahwa ia tidak akan mampu melawannya. Lebih lemah dari kaisar abadi puncak. Roh primordial kedua memiliki kekuatan ilahi roh primordial yang tidak terbelenggu oleh dunia manapun dan kekuatan roh primordial yang dapat menghancurkan kaisar abadi. Dengan roh primordial kedua yang membantunya, dia bahkan bisa membunuh kaisar abadi puncak, apalagi dewa suci biasa. Perisuan Xin menasihati, jika kamu melakukan itu, kamu akan dipaksa ke dalam situasi putus asa. Itu terlalu berbahaya. Kamu tidak boleh melakukan itu. Kami akan memikirkan cara lain. Kaisar bulu hijau dan Bai Ling juga angkat bicara untuk menghentikan Su Fang. Su Fang berkata dengan tegas, tidak ada cara lain. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis ini. Ini memang berbahaya. Bukankah saya sudah cukup mengalami bahaya di masa lalu? Saya telah mengambil keputusan. Tidak perlu membujuk saya lagi. Su Fang membuat serangkaian pengaturan, terutama untuk Raja Mayat Hidup, yang sengaja dipukuli oleh Su Fang. Pada saat yang sama, dia juga meninggalkan klon manusia darah. Jika Raja Mayat Hidup memiliki pemikiran untuk memberontak, dia akan segera mengaktifkan jejak dibukaan ilahi dan tubuhnya untuk menekannya. Ledakan. 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 Saat ini, serangan di luar menjadi lebih ganas. Lima dunia kecil berguncang. Kaisar Iblis dan beberapa bangunan di tanah tidak dapat menahan guncangan hebat dan semuanya hancur. Beberapa warga yang lebih lemah bahkan terguncang hingga tewas. Tuan Surgawi Suansu, Feng Wuzi, saya akan membiarkan Anda bahagia untuk sementara waktu. Kerugian yang diderita Su Fang sekarang akan dibayar dengan nyawa Anda. Roh Primordial kedua, ayo pergi. Merasakan kerugian di dunia kecil, mata Su Fang membeku. Suara mendesing. Suara mendesing. Su Fang dan Monster Iblis Abadi melewati barisan dan terbang keluar dari penghalang dunia. Mereka langsung menuju ke dasar Ascension Pool. Itu Su Fang dan bawahannya. Penguasa Surgawi Suansu segera menemukan Su Fang dan Monster Iblis Abadi. Dasar kolam kenaikan adalah jalan buntu. Beraninya kamu lari ke sana. Kamu benar-benar putus asa. Kamu mendekati kematian. Feng Wuzi mencibir. Tuan Surgawi Suansu bingung. Apakah ini rencananya untuk memancing kita pergi? Dia menggunakan klonnya untuk memikat kita saat dia tinggal di dunia kecil dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Itu mungkin. Kalian berdua, masuk dan bunuh dia. Feng Wuzi segera memerintahkan dua budak pedang berjubah emas untuk mengejar Su Fang dan Monster Iblis Abadi. Menurut Feng Wuzi, meskipun Su Fang memiliki artefak dao yang tiada taraf, dia hanya berada di alam dao ke-9 dari alam abadi dunia. Paling-paling, dia akan mengorbankan satu pedang budak. Tidak mungkin dia bisa mengaktifkan Suan Ming Lightning Scroll untuk kedua kalinya. Monster Iblis Abadi paling banyak berada di alam dao ke-8 dari alam suci abadi. Dewa Surgawi Suansu tahu betapa kuatnya Monster Iblis Abadi. Dia menasihati, Saudara muda Feng Wuzi, ahli itu memiliki roh primordial yang sangat kuat. Kedua budak pedang itu mungkin berada dalam bahaya. Feng Wuzi berkata dengan nada meremehkan, kedua budak pedang sudah memberi mereka muka. Karena kakak senior Suansu khawatir, seranglah bagian bawah dunia kecil dan dukung budak pedang pada saat yang sama. Suara mendesing. Hembusan udara bertiup ke arahnya. Su Fang mengaktifkan kekuatan benih dunia dan menstabilkan dirinya. Dia terus masuk lebih jauh ke dunia kecil. Akar roh yang terbungkus dalam gelembung dikirim dari dasar dunia kecil. Engah, engah. Gelembung itu bertabrakan dengan aura dunia Su Fang dan segera pecah. Akar roh tersedot ke dalam perut Su Fang oleh aura dunia. Kekuatan kehidupan, kiroh abadi, dan jejak kedalaman dalam akar roh tidak perlu dikembangkan. Mereka dapat langsung diserap dan diubah menjadi kultivasi, membersihkan tubuh dan meningkatkan kemampuan memahami kekuatan dunia besar. Sejumlah kecil akar roh tidak terlalu berguna bagi dewa seperti Su Fang. Namun, setelah sejumlah spirit roots terakumulasi, efeknya sangat jelas. Setelah menyerap ribuan akar roh, Su Fang merasakan kisejati, tubuh, dan yang abadi semuanya berubah sedikit demi sedikit. Meskipun tidak terlalu jelas, efeknya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan obat mujarab. Dunia kecil tersapu oleh bencana tersebut. Hanya ada sedikit orang yang selamat, dan bahkan lebih sedikit lagi kultivator yang bisa naik ke dunia abadi. Terakhir kali, Su Fang memerintahkan untuk membuka pintu dunia besar dari kolam kenaikan. Mereka yang seharusnya pergi sudah pergi. Oleh karena itu, sayang sekali meninggalkan akar roh ini di sini. Pada akhirnya, mereka mungkin memberi manfaat bagi para dewa jahat yang datang ke kolam Ascension. Oleh karena itu, Su Fang tidak menahan diri. Dia menelan akar roh tanpa hambatan. Monster Vien abadi mengikuti Su Fang dan juga menelan akar roh. Masih tidak akan mati. Kedua budak pedang itu bergegas mendekat. Mereka jelas jauh lebih cepat daripada Su Fang dan monster iblis abadi. Segera, mereka berada kurang dari seribu kaki jauhnya. Seperti yang diharapkan, mereka mengirim dua budak pedang ke sana. Ayo pergi. Su Fang tidak peduli lagi menelan akar roh. Dia tiba-tiba melepaskan Kaisarki. Bersama dengan roh Dharma Awan Ungu dan kekuatan benih dunia, ia membentuk aura ilahi penguasa yang berada di atas dao surgawi. Itu menyelimuti dirinya dan monster Vien abadi. Tekanan yang dibentuk oleh belenggu di sekitar mereka tiba-tiba melemah. Nah, kecepatan Su Fang dan monster iblis abadi juga meningkat dua kali lipat. Mereka melepaskan kedua budak pedang itu. Semakin dalam mereka pergi, semakin padat lapisan pesona yang mereka temui. Belenggunya juga menjadi lebih kuat. Sangat cepat, kedua budak pedang itu terkejut. Mereka mengaktifkan aura ilahi mereka dan mempercepat pengejaran mereka. Segera, tiga bulan telah berlalu dan pengejaran berlanjut. Dengan kekuatan Su Fang dan monster iblis abadi, mereka hampir tidak bisa bergerak, apalagi terbang. Bukan hanya mereka, dua budak pedang alam abadi suci di belakang mereka bahkan lebih buruk lagi. Itu sudah cukup baik sehingga mereka bisa menstabilkan diri dan tidak terdorong oleh aliran udara. Dasarnya masih tak berdasar. Su Fang memutuskan untuk berhenti. Dia dan monster iblis abadi terus menelan akar roh untuk mengisi kembaliki sejati mereka. Kedua budak pedang itu tercengang saat melihat tindakan mereka. Lalu, mereka mencibir. Beraninya kamu menelan akar roh dengan begitu sembrono. Kamu mendekati kematian. Mengapa demikian? Akar roh di kolam kenaikan dibentuk oleh hukum alam Dao Surgawi. Mereka dipersiapkan untuk para penggarap dari alam bawah untuk naik. Inilah keunikan operasi Dao Surgawi. Ini tidak hanya menekan para kultifator yang berkultifasi bertentangan dengan Dao Surgawi, tetapi juga memberikan kesempatan yang sama kepada para kultifator. Menelan akar roh secara sembrono oleh Su Fang dan monster iblis abadi setara dengan melawan kehendak Dao Surgawi. Oleh karena itu, mereka ditolak keras oleh Dao Surgawi. Belenggu dunia tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Bukan tidak mungkin mereka bisa dihancurkan secara langsung. Di masa lalu, banyak dewa yang turun ke alam bawah. Namun, mereka tidak pernah berani menelan akar roh secara sembarangan di kolam kenaikan. Itu adalah hal yang sangat tabu bagi dewa dari alam bawah. Siapa yang berani seperti Su Fang dan monster iblis abadi yang tidak takut akan penolakan dan belenggu Dao Surgawi? Setelah menelan lebih dari seratus ribu akar roh, Su Fang terkejut saat mengetahui bahwa ranah kultifasinya dengan cepat kembali ke keadaan normal. Kecepatan peningkatannya sangat mengejutkan. Tidak hanya itu, Su Fang merasa tercerahkan setelah menyatu dengan kekuatan esoterik akar roh. Banyak hal yang tidak dia pahami dalam kultifasinya di masa lalu menjadi lebih jelas. Dia merasa seperti tiba-tiba tercerahkan. Jika dia berkultivasi dalam pengasingan untuk jangkau waktu tertentu, dia pasti akan mendapat manfaat besar. 1412 Melahap akar roh secara sembarangan memberi Su Fang banyak masalah pada saat yang bersamaan. Belenggu yang mengejutkan terus menyerang Su Fang dan monster immortal Vien, mencoba menghancurkan mereka menjadi bubuk. Ledakan, ledakan, ledakan. Su Fang menggunakan kekuatan benih dunia dan alam primordial etiril untuk menciptakan ruangnya sendiri, tetapi ruang itu dihancurkan lapis demi lapis. Kamu ingin menekanku, Su Fang, dengan belenggu kecil seperti itu. Mata Su Fang bersinar dengan kegigihan dan tatapan pantang menyerah. Dia hanya menggunakan kekuatan sucinya untuk membela diri dan menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan kekuatan menjijikan dan membelenggu yang mengerikan dari dao surgawi. Retakan, retakan, retakan. Daging, tulang, dan meridiannya mengeluarkan semburan suara ledakan seolah-olah akan hancur kapan saja. Kadang-kadang, dagingnya akan roboh, dan tulang serta meridiannya akan patah. Tubuh sejati terate hitam dan lengan kiri kayu penjinak naga memberinya kemampuan pemulihan yang menakjubkan. Lebih jauh lagi, lautan darah Neterward memungkinkan dia untuk terus-menerus beralih antara tubuh fisik dan darahnya. Belenggu alami dan tekanan dao surgawi tidak dapat menyebabkan kerugian besar baginya. Sebaliknya, Sufang menggunakan belenggu dan tekanan dao surgawi di dasar kolam kenaikan untuk melemahkan tubuh fisiknya. Saat ini, Sufang seperti sepotong besi yang terus-menerus dilebur di dalam tungku. Semakin tinggi suhu tungku maka semakin tinggi pula kualitas besi yang dilebur. Dengan logika yang sama, dalam keadaan normal, belenggu surga dao yang sangat sulit untuk dikembangkan bagi tubuh kedagingan Sufang pada tahap kesempurnaan dan mematikan bagi para penggarap alam abadi suci malah menjadi bantuan yang hebat bagi budidaya Sufang. Tubuh fisik alam sempurnanya berubah sedikit demi sedikit, menjadi lebih sempurna. Berbagai kekuatan yang terkandung dalam sejumlah besar akar roh yang diatelan juga menyatu sempurna dengan tubuh fisiknya di bawah tekanan yang sangat besar. Adapun Monster Immortal Vien, dengan kekuatan tubuh fisiknya, tidak dapat membahayakan dirinya sama sekali. Ketika kedua budak pedang melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Mereka ingin pergi dan membunuh Sufang dan Monster Immortal Vien. Setelah menggunakan kemampuan tertinggi mereka, mereka memaksakan diri untuk mengambil beberapa langkah ke depan. Pada akhirnya, momentum mereka hancur, dan mereka mengeluarkan beberapa suap darah dan mundur ke kejauhan. Hingga satu bulan telah berlalu. Akar roh yang menyembur keluar dari bawah menjadi semakin sedikit. Sufang merasa tubuh fisiknya sepertinya telah mencapai kejenuhan dengan kekuatan yang terkandung dalam akar roh, dan terus melahapnya tidak akan banyak berpengaruh. Roh Primordial Kedua, Lakukanlah. Ledakan. Tubuh fisik Sufang langsung hancur dan berubah menjadi genangan darah. Dia tersapu oleh kekuatan alami dao surgawi seperti sumber darah. Monster Fiengot sepertinya tidak mampu menahan tekanan juga. Ia mengeluarkan setegup darah, dan auranya tiba-tiba menjadi lemah. Tubuhnya tersapu dan berguling ke arah dua sword servant. Kamu berani melahap akar roh. Kamu akhirnya menerima balasannya. Bukan. Hahaha, benar-benar mencari kematian. Ini yang terbaik. Kami, saudara, tidak perlu mengambil tindakan, dan kami sudah berkontribusi besar kepada guru. Salah satu budak pedang tertawa terbahak-bahak dan sangat berpuas diri. Budak pedang lainnya menunjukkan ekspresi bingung. Pada saat berikutnya, cahaya ilahi di matanya langsung berubah saat dia berteriak ketakutan. Tunggu. Hati-hati. Namun, semuanya sudah terlambat. Darah yang telah diubah oleh Su Fang tiba-tiba meluas secara eksplosif menjadi semburan darah, dan itu bergantung pada kekuatan tolak alami dari surga Dao untuk menyerang dengan momentum yang melonjak sebelum menyapu kedua pelayan pedang di dalam darah. Pada saat yang sama, Roh Primordial II keluar dari tubuh fisik monster Viengoth dan mengenai Glabela salah satu sword servant. Sementara hamba pedang tidak siap, Roh Primordial II dengan kuat dan sombong menerobos pertahanan bukaan ilahi dari hamba pedang dan menyerbu ke dalam lautan bukaan ilahi untuk bertarung dengan roh primordial dari hamba pedang. Semburan darah yang telah diubah Su Fang menjadi berputar-putar dan membentuk pusaran darah, dan kekuatan melahap yang kuat membentuk belenggu yang menyelimuti kedua pelayan pedang. Kekuatan kedua pedang budak ini juga sangat kuat. Salah satunya kelelahan oleh Roh Primordial II untuk menghadapi serangan di lautan bukaan ilahi dan tidak mampu menjaga tubuh fisiknya. Namun, hamba pedang yang lain mengeluarkan ledakan aura yang mengguncang laut darah musim semi kuning hingga terus bergulir di sekitarnya, membentuk area vakum seribu kaki di sekitar tubuhnya. Kemudian, ia hendak melarikan diri menuju puncak Ascension Pool. Suara mendesing. Seorang pria berdarah Su Fang dengan cepat mengembun di pusaran darah. Dia menyerang artefak Dao, dan sambaran petir yang berisi kehendak hukuman surgawi meledak. Gemuruh. Petir Lightning Punishment Cauldron menyambar Sword Servant yang hendak melarikan diri dengan kecepatan kilat. Kuali hukuman petir adalah artefak Dao yang rusak. Nilainya telah turun dan bahkan tidak setara dengan 10 artefak Dao besar. Namun, ia mengandung energi petir yang paling ganas dan kuat di antara berbagai energi lainnya. Terlebih lagi, itu adalah petir surgawi, jadi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Namun, kekuatan Sword Servant juga luar biasa. Dia adalah tokoh dikdaya yang tiada taranya di tahap surgawi 9 Dao Sein. Dia jelas merupakan eksistensi tertinggi yang berdiri di puncak alam surgawi. Ketika dia terkena Lightning Punishment Cauldron, hanya kemampuan ilahi pertahanannya yang hancur, dan tubuh fisiknya tidak terluka parah. Karena Sufang telah dipersiapkan sejak awal, dia secara alami tidak hanya memiliki sedikit kemampuan ini. Setelah dia mengaktifkan kuali kesengsaraan petir, api putih tiba-tiba berkobar di dalam laut darah musim semineter, dan itu langsung berubah menjadi lautan api yang benar-benar menelan kedua pegawai negeri pedang itu. Bentuk sejati awan api, 9 api surgawi. Hamba pedang yang dengan gigi menahan serangan formasi jiwa yang menakutkan dari formasi jiwa kedua diserang baik dari dalam maupun luar. Dia segera mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat tubuh fisiknya terluka parah oleh lautan api. Formasi jiwanya juga kehilangan pertahanannya dan tanpa ampun dilahap oleh formasi jiwa kedua. Hamba pedang lainnya berteriak kesakitan di lautan api. Dia berulang kali mengedarkan kisejatinya dalam upaya untuk membakar 9 api surgawi. Namun, 9 api surgawi adalah api yang paling mendominasi di alam surgawi. Pada saat ini, tubuh hamba pedang sedang terkorosi oleh api surgawi di lautan api. Pada saat ini, formasi jiwa kedua kembali ke tubuh monster iblis surgawi dan melepaskan gunting dewa iblis yinyang. Dengan suara retakan, kepala sword servant terpenggal dari lehernya. Dua tokoh dikdaya yang tiada taranya di tahap 9 dausen celestial telah tumbang begitu saja. Bukan karena mereka lemah, namun lingkungan di sini telah membelenggu kekuatan kemampuan ilahi mereka. Di sisi lain, laut darah musim semi kuning dan bentuk sejati awan api milik Su Fang tidak dibatasi sama sekali. Kemampuan ilahi formasi jiwa kedua juga tidak terpengaruh sama sekali. Inilah sebabnya mengapa kedua pembangkit tenaga listrik itu mudah dibunuh. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Air darah mengembun menjadi dua mayat. Melihat kedua mayat itu, Su Fang sangat senang. Ini adalah dua mayat di tahap 9 dausen celestial. Esensi kehidupan yang terkandung di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para kultifator biasa. Bahkan tranquility emperor jauh lebih rendah. Selain itu, membunuh dua tokoh dikdaya ini di tahap 9 dausen surgawi berarti bahwa situasi yang tidak menguntungkan akhirnya telah berbalik. Bahkan mereka bisa membalikkan keadaan. Setelah menyimpan mayat-mayat itu ke dalam tubuhnya, Su Fang tersenyum dingin. Tuan surgawi Suansu, Feng Wuzi, inilah waktunya bagi Anda untuk menerima balasan Anda. Pada saat ini, Luo tiba-tiba berkata, Su Fang, apakah kamu lupa tentang akar roh surgawi? Bagaimana aku bisa melupakan hal sepenting itu? Su Fang menepuk kepalanya. Jika dia bisa menemukan akar roh surgawi, monster iblis surgawi akan memulihkan sebagian kekuatannya dan mampu bersaing dengan kaisar abadi puncak. Dengan cara ini, peluangnya untuk menang akan lebih besar. Segera, dia berkata kepada monster iblis surgawi, Jiwa kedua, saya akan tinggal di sini. Pergilah ke bawah dan lihat apakah kamu dapat menemukan akar roh surgawi. Kekuatan roh primordial akhirnya dapat digunakan. Roh primordial kedua berkata dengan dingin. Kemudian, itu ditembakkan dari dahi monster iblis surgawi. Ia melewati lapisan pesona dan menghilang tanpa jejak. Kekuatan pesona yang menakutkan tidak dapat menahannya sama sekali. Su Fang membawa mayat monster iblis surgawi dan terbang sejauh seribu kaki lagi. Dengan cara ini, kekuatan pesonannya jauh lebih lemah. Kemudian, dia duduk bersila untuk berkultivasi. Dia mencerna pemahaman hukum surga dari akar spiritual yang melahap. Pada saat yang sama, Su Fang juga meninggalkan yang imortal untuk memperhatikan pergerakan di Ascension Pool. Begitu dunia kecil berada dalam bahaya, dia akan segera memanggil kembali roh primordial kedua dan membunuh untuk kembali dengan segala cara. Sekitar setengah tahun berlalu, Su Fang tiba-tiba membuka matanya. Matanya jernih seperti langit berbintang, luas dan dalam. Setelah melahap begitu banyak akar spiritual dan berkultivasi dalam waktu yang lama, Su Fang secara alami memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hukum surga. Banyak masalah yang dia temui dalam kultivasinya di masa lalu kini telah teratasi. Sangat disayangkan bahwa kekuatan mendalam yang terkandung dalam akar spiritual biasa ini terlalu dangkal. Hal ini memungkinkan Su Fang untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang jalan surga, namun dia tidak dapat mencapai ketinggian baru. Namun, dengan bantuan belenggu hukum surga, mayatnya telah berubah kembali. Kekuatan akar spiritual juga terintegrasi sempurna dengan mayatnya. Dalam waktu singkat, budidayanya akan mencapai puncak alam dao ke-9. Jika saya dapat menemukan akar roh surgawi, pasti akan ada terobosan besar. Pada saat yang sama, itu akan sangat membantu dalam pengembangan 9 kebenaran 9 matahari, teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, kebenaran etiril, reinkarnasi netterward teknik, dan teknik budidaya lainnya. Su Fang dipenuhi dengan antisipasi. Dia terus menunggu dengan sabar roh primordial kedua. Satu bulan lagi berlalu. Astaga! Suan guang hitam, terbungkus dalam gelembung, terbang dengan cepat dari bawah dan tiba di depan Su Fang dalam sekejap. Di dalam gelembung tersebut terdapat benda mirip jari sepanjang tiga kaki. Itu agak mirip dengan akar spiritual, tetapi tidak diubah dari Suan guang. Itu adalah keberadaan jasmani. Jari itu berkilau dan tembus cahaya, memancarkan kilau putih susu. Itu ditutupi dengan tanda abadi yang sangat misterius. Tentu saja, itu bukan buatan manusia, tetapi terbentuk secara alami. Ini adalah akar roh surgawi. Mata Su Fang tiba-tiba memancarkan cahaya yang menakutkan. Suara dari blut jade di tubuh Luo jelas terdengar bersemangat. Benar, ini adalah akar roh surgawi. Su Fang, keberuntunganmu begitu bagus sehingga bertentangan dengan tatanan alam. Sulit bahkan satu akar roh surgawi untuk dilahirkan di 10 ribu kolam kenaikan di dunia makro, tetapi Anda dengan mudah menemukannya. Keberuntunganmu begitu bagus hingga membuatku iri. Luo, keberuntunganku tidak muncul begitu saja. Ini adalah keberuntungan tertinggi yang dibawa kepadaku oleh roh ki dharma ungu dan ki tertinggi. Setelah berurusan dengan penguasa surga Suansu dan Feng Wuzi, saya harus mendapatkan bagian kecil terakhir dari roh ki dharma ungu sesegera mungkin. Pada saat itu, keberuntungan saya dan kemampuan untuk mengendalikan harta dharma akan mencapai tingkat yang baru. Su Fang sangat gembira dan tidak sabar untuk menggunakan kemampuan kesempurnaan agung untuk merasakan akar roh surgawi. Ada kekuatan hidup yang agung di akar roh surgawi yang belum pernah dirasakan Su Fang sebelumnya. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada pil baru lahir darah ginseng guntur. Selain itu, pil tersebut tidak mengandung ki abadi murni dari akar spiritual, namun aura yang mirip dengan pil esensi ilahi. Itu adalah kekuatan yang hanya ada di alam semesta. Ada juga aura misterius dan kosong di akar roh surgawi, yang berisi kekuatan mendalam dari dao surgawi. Luo berkata, kamu dapat menghilangkan kekuatan suci dari akar roh surgawi, lalu biarkan monster iblis abadi melahap akar roh surgawi. Setelah menyerap kekuatan kehidupan di dalamnya, biarkan roh primordial kedua bergabung dengan tubuh aslimu. Dengan cara ini, Anda akan dapat memperoleh kekuatan mendalam dalam akar roh surgawi. Itu benar. Karena saya telah memperoleh akar roh surgawi, sebaiknya saya membiarkan monster iblis abadi menerobos dan kemudian membunuh penguasa surga Suansu dan Feng Wuzi dalam satu gerakan. Sekali dan untuk selamanya, tidak ada seorangpun di alam abadi ini yang mampu bersaing dengan saya. Mata Sufang berkilat kejam. Dia segera menggunakan kekuatan suci-nya dan mengikuti saran Luo untuk menghilangkan kekuatan suci tersebut, lalu menyegel energinya dan menyimpannya dalam transformasi wadah. Setelah krisis teratasi, dia akan menggunakannya untuk menerobos ke alam Sein Imortal. Akar roh surgawi yang telah kehilangan kekuatan suci-nya langsung kehilangan kilaunya dan ditelan oleh monster iblis abadi. Sufang duduk bersila di tempat, menunggu monster iblis abadi melahap kekuatan hidup di akar roh surgawi. 1413. Waktu berlalu dengan cepat, dan tiga tahun berlalu dalam sekejap mata. Di dalam kolam kenaikan. Di bawah serangan terus-menerus dari dewa surgawi Suansu, Feng Wuzi, dan seorang budak pedang, penghalang dunia dari lima dunia kecil akhirnya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Meskipun penghalang dunia telah menetralisir sebagian besar kekuatan serangannya, gelombang kejutnya masih menyebabkan kerusakan besar pada bagian dalam lima dunia kecil. Selain istana di dunia Kaisar Fana, hampir semua bangunan lain di dunia kecil rusak. Gua, istana, dan dojo tempat tinggal para penggarap sedikit lebih baik, tetapi rumah tempat tinggal warga sipil semuanya berubah menjadi debu. Banyak juga korban jiwa di kalangan petani dan warga sipil. Mereka berada dalam ketakutan dan keputus asaan sepanjang hari. Mereka terus menatap penghalang dunia, takut suatu hari nanti penghalang itu akan hancur total. Selain penguasa kematian, yang masih sangat santai, Dugu Mujian dan para master lainnya, serta bawahan Sufang di dunia besar, semuanya kelelahan, namun mereka masih bergiliran menyuntikkan Ki Sejati dan Ki Iblis ke dalam penghalang dunia. Mengapa guru belum kembali? Apakah terjadi sesuatu di dasar Aschen Xion Pool? Di satu sisi, mereka mengkhawatirkan dunia kecil, tetapi di sisi lain, mereka mengkhawatirkan Sufang. Sang Raja Mati tersenyum menakutkan. Sebaiknya Sufang mati di bawah sana. Dengan begitu, aku punya kesempatan untuk bangkit. Bagaimana klon biasa bisa mengendalikanku? Klon manusia darah yang duduk bersila di istana di dunia Kaisar Fana tiba-tiba membuka matanya dan berbicara kepada Dugu Mujian dan Kaisar Abadi lainnya. Aku sudah membunuh kedua budak pedang itu dan mendapat peluang besar. Setelah beberapa bulan lagi, aku dan roh primordial keduaku akan kembali. Aku yakin bisa membunuh dewa surgawi Suansu dan Feng Wuzi dalam satu pukulan. Sambaran. Semua orang langsung bersemangat, dan semangat mereka melonjak. Hanya raja mati yang harus menekan pikiran memberontak di dalam hatinya. Di luar penghalang dunia. Sialan. Aku bisa menghancurkan wilayah planet, tapi aku tidak bisa melakukan apapun pada lima dunia kecil. Wajah dewa surgawi Suansu gelap seperti batu, dan matanya dipenuhi kecemasan. Dia awalnya berpikir bahwa dengan serangan dia dan Feng Wuzi, mereka hanya membutuhkan satu serangan untuk menghancurkan lima dunia kecil. Siapa yang mengira bahwa setelah menyerang begitu lama, mereka tidak hanya menggunakan kemampuan ilahi tertinggi dari Sekte Hao Chang dari Mandat Surgawi, namun mereka juga menggunakan artefak Dao mereka, penghalang dunia masih tetap stabil seperti batu. Dia telah dengan paksa memulihkan basis budidayanya ke puncak tahap Dao Sein ke-9 menggunakan teknik terlarang dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga. Jika dia terus bertahan, tidak hanya akan sulit baginya untuk mempertahankan basis budidayanya, tetapi basis budidayanya bahkan mungkin akan turun selamanya. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Selain itu, dua budak pedang yang pergi untuk membunuh Su Fang dan monster iblis abadi juga belum kembali. Karena pengaruh penghalang dan belenggu, sulit untuk merasakan apakah mereka hidup atau mati. Tuan Surgawi Suan Su ingin turun dan membantu, tetapi ketika dia memikirkan arsip guntur Suan Ming di tangan Su Fang, dia harus melepaskan gagasan itu. Cangkang kura-kura ini memang cukup keras. Feng Wuzi mengangguk. Kemudian, cahaya ilahi di mata Feng Wuzi menembus penghalang dunia dan melihat para penggarap dan warga sipil yang ketakutan di dunia kecil. Ia memperlihatkan senyuman yang kejam dan berkata dengan dingin, Saudara senior Suan Su, bukankah menarik sekali melihat semut-semut ini meronta dan meratap dalam keputus asaan? Dewa Surgawi Suan Su tersenyum pahit dan kemudian mengungkapkan ekspresi kejam. Setelah cangkang kura-kura ini pecah, aku akan menguliti semua orang di lima dunia kecil. Feng Wuzi melanjutkan, kakak senior, jangan cemas. Penghalang dunia dari dunia kecil tidak akan bertahan lama. Setelah membantu kakak senior menyelesaikan masalah sepenuhnya di sini, saya akan pergi mencari Zhang Ruoyun. Dewa Surgawi Suan Su berkata dengan terkejut, Zhang Ruoyun. Jenius tak tertandingi dari sekte surgawi rakus yang terkenal di alam abadi dan memiliki gerbang saabadi. Benar, itu gadis itu. Mata Feng Wuzi dipenuhi kekaguman. Penguasa Surgawi Suan Su berkata dengan penuh rasa ingin tahu, meskipun sekte surgawi yang rakus dianggap sebagai kekuatan kelas satu di alam abadi, namun mereka jauh lebih rendah daripada sekte cakrawala cerah amanat surga. Karena saudara muda Feng Wuzi menyukai gadis ini, mengapa kamu tidak menyukai gadis ini? Meminta sekte untuk mengusulkan aliansi pernikahan dan menjadi sahabat dao bersamanya. Apakah menurut Anda sekte surgawi yang rakus berani menolak? Feng Wuzi menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior, kamu hanya mengetahui satu hal dan tidak mengetahui hal lainnya. Jika sebelumnya, saya secara alami akan meminta sekte tersebut untuk turun tangan. Jika mereka menolak, saya akan langsung menghancurkan si rakus, sekte surgawi. Namun sekarang, Zhang Ruoyun telah menemukan pendukung yang hebat dan diangkat sebagai murid terakhir keagungan surgawi Nisia. Keagungan surgawi Nisia adalah eksistensi tertinggi yang berdiri di puncak dunia besar, dan sekte ini tidak berani memaksanya. Jadi begitu. Tetapi dengan bakat dan bakat kakak muda Feng Wuzi, cepat atau lambat Zhang Ruoyun akan menjadi kakak muda. Aku menghabiskan banyak upaya untuk mencari tahu tentang Zhang Ruoyun. Aku tidak tahu kenapa, tapi belum lama ini, dia datang ke alam abadi yang terpencil ini bersama keagungan surgawi Nisia. Jika aku bisa berkesempatan bertemu dengannya. He he. Jadi, saudara magang junior datang ke wilayah abadi ini demi wanita ini. Mari kita bantu kakak senior menyelesaikan masalah di sini dulu. Yang terjadi selanjutnya adalah serangan yang lebih ganas. Lima dunia kecil berada di ambang kehancuran di bawah serangan mengerikan dari kemampuan ilahi yang hebat. Di dasar kolam Ascension. Membelanjakan. Su Fang yang sedang duduk bersila dan berkultivasi tiba-tiba merasakan adanya gerakan di tubuhnya. Itu adalah sebuah gerakan besar. Gerakan ini datang dari Istana Dao Langit dan Bumi. Meridian ke-36 yang diserang akan berhasil dilahirkan sebagai meridian yang Kelahiran meridian yang ke-36 berarti transformasi sembilan yang sembilan telah memasuki transformasi keempat. Oleh karena itu, meridian yang ini sangat penting. Tidak hanya membutuhkan akumulasi yang ki, tetapi juga membutuhkan peluang besar. Hampir 200 tahun telah berlalu sejak lahirnya meridian yang ke-35. Itu adalah waktu terlama yang dihabiskan Su Fang untuk mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan untuk membentuk meridian yang. Dia telah mengumpulkan cukup banyak, dan satu-satunya kekurangannya adalah kesempatan. Kali ini, Su Fang akhirnya meraih peluang besar. Kesempatan untuk membentuk meridian yang ke-36 secara alami berasal dari akar roh surgawi. Namun, itu bukan karena yang ki, tetapi karena pemahaman teknik transformasi sembilan yang sembilan. Monster iblis abadi membutuhkan waktu sekitar dua tahun untuk melahap vitalitas akar roh surgawi. Kemudian, roh primordial kedua bergabung dengan tubuh utama. Dengan cara ini, Su Fang memperoleh kekuatan besar di dalam dirinya. Seolah tercerahkan, Su Fang memahami kekuatan mendalam dari alam dao surgawi. Dia merasa tercerahkan tentang transformasi sembilan yang sembilan, teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, penjelasan sejati etiril, dan teknik budidaya lainnya. Seolah-olah dia sedang berdiri di puncak gunung dan melihat ke bawah, mencapai ketinggian baru. Su Fang terutama berfokus pada transformasi sembilan yang sembilan. Transformasi sembilan yang sembilan adalah teknik budidaya cermin ilahi Su Fang. Pada saat ini, Su Fang sudah bisa mengendalikan cermin suci asal dan menekan ahli alam sembilan dao seperti raja mati. Jika dia dapat mencapai transformasi keempat dan menggunakan cermin, apa yang dapat dilakukan oleh dewa surgawi Suan Su dan Feng Wuzi? Tentu saja, prasyaratnya adalah dia bisa menggunakan cermin untuk menyerang para penggarap. Pemahamannya tentang teknik budidaya telah mencapai tingkat yang baru. Tidak hanya mempermudah peredaran yang ki di meridian ke-35, roda dao langit dan bumi juga mengalami perubahan drastis karena pemahamannya yang mendalam tentang teknik budidaya. Meridian yang ke-36 akan segera lahir. Mendesis. Setelah Su Fang mengumpulkan seluruh energi di tubuhnya dan menyerang berulang kali, meridian yang ke-36 akhirnya berhasil terbentuk. Sembilan api yang yang mengejutkan menyala di meridian ke-36. Itu bukan lagi meridian biasa, tapi meridian yang seperti batu giok. Kemudian, Su Fang mengaktifkan semua yang ki murni di meridian yang. Pada saat yang sama, dia juga menyerap sembilan yin froski dari alam suci asal. Seperti sungai yang begelombang, ia mengalir ke meridian yang yang baru lahir dengan momentum yang menderu. The 36 Yang Meridian Wasbon Meridian yang ke-28 hingga ke-36 membentuk transformasi ke-4 dari transformasi sembilan yang sembilan, meridian yang ini belum berakhir. Sama seperti transformasi ke-2 dan ke-3, meridian yang ke-9 dari transformasi ke-4 bergeser. Meridian yang ke-36 menyatu untuk membentuk pola spiral yang ki yang lebih rumit, mendalam, dan misterius. Setelah pusaran meridian yang tenang, energi yang di meridian yang ke-36 menyatu dengan energi sejati di dalam dirinya. Pertama melalui peredaran kecil, kemudian peredaran besar, sebelum diserap oleh benih dunia. Benih dunia segera memancarkan cahaya yang cemerlang. Itu seperti bintang di bima sakti, dan berputar sedikit lebih cepat. Setelah buah teratai benih dunia hancur, ia berubah menjadi awan dan kabut yang melayang di sekitar benih dunia. Kekuatan dunia yin dan yang di dalam benih dunia sekarang mengandung sedikit kesalahan, seolah-olah itu adalah kekuatan dewa. Seluruh istana daul langit dan bumi bermandikan cahaya keilahian, dan gulungan petir dunia bawah yang mendalam serta pedang reinkarnasi mata air kuning keduanya bergetar. Namun, cermin suci asal tidak bergerak sama sekali. Begitulah item dewa yang paling sempurna. Transformasi 9 yang 9 akhirnya mencapai transformasi keempat. Su Fang berkata sambil mengepalkan tinjunya karena kegirangan. Transformasi 9 yang 9 adalah seni energi kelas dewa, dan siapapun yang mengolah meridian yang akan jauh lebih kuat. Oleh karena itu, wajar jika transformasi keempat mengejutkan. Setelah transformasi keempat, keseluruhan kekuatannya meningkat pesat sekali lagi. Baik itu mengaktifkan benih dunia, mengendalikan ki spiritual langit dan bumi, atau mengendalikan harta sihir dan mana, semuanya meningkat hampir 10 kali lipat. Kecepatan kultifasinya telah mengalami transformasi besar lainnya. Bukan itu saja, meridian yang juga merupakan meridian api dan meridian petir, dan sebagai hasilnya, kesalahan tipe api dan kesalahan tipe petir di dalam meridian yang telah mengalami transformasi besar. Kekuatan petir kesengsaraan. Su Fang menggunakan meridian yang dan kekuatan tipe petir di dalam tubuh kedagingannya, menyebabkan petir ungu kemasan berkedip di sekelilingnya. Dia tampak seperti dewa petir yang mendominasi, berdenyut dengan keilahian tipe petir yang menakutkan yang sepertinya mengandung kehendak dao surga. Dengan sebuah pukulan, kekuatan hukuman guntur berubah menjadi sambaran petir, menghancurkan persona di sekitarnya. Itu bergemuruh dan meluas hingga ribuan kaki sebelum perlahan melemah. Dia tidak membutuhkan kemampuan ilahi atau item dao tipe petir. Serangan tinju itu saja sudah cukup untuk membunuh enam daos sage abadi, dan bahkan bisa mengancam tujuh daos sage abadi. Kemudian dia menggunakan fireklud true body miliknya. Ledakan. Su Fang berubah menjadi lautan api dan tersapu. Perlindungan di sekitarnya meleleh dan hancur oleh api surgawi sembilan matahari yang mendominasi. Kekuatan api langit sembilan matahari dan tubuh sejati fireklud sudah hampir dua kali lipat lagi, namun masih kurang dari sepersepuluh ribu api sejati sembilan matahari dari cermin suci asal. Setelah mencapai transformasi keempat, aku seharusnya bisa mengendalikan cermin lebih jauh. Meski hanya sedikit lagi, itu masih akan sangat kuat. Akan lebih mudah untuk menekan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit seperti tuan mayat hidup, tapi aku bertanya-tanya apakah itu bisa digunakan melawan para petani. Su Fang kemudian menggunakan kemampuan ilahi sembilan matahari sembilan transformasi, tubuh berlian raksasa, telapak tangan titan, dan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Bentuk raksasanya tingginya lebih dari 200 kaki, seperti Dewa Perang Legendaris, dan dia memiliki aura dewa. Titan Palem fokus pada serangan, sedangkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan fokus pada pertahanan. Dengan satu menyerang dan satu bertahan, serta tubuh berlian raksasa, Su Fang yakin bahwa dia bisa membunuh sembilan daos sage abadi dengan satu serangan telapak tangan. Satu-satunya kelemahan adalah penggunaan tubuh berlian raksasa menghabiskan terlalu banyak truki, jadi dia tidak bisa menggunakannya untuk waktu yang lama. Roh Primordial kedua, bagaimana pemulihan tubuhmu? Su Fang bertanya sambil melihat monster Dewa Iblis yang duduk bersilah tidak jauh dari situ. Cahaya tajam dan dingin muncul di matanya. Sudah waktunya untuk keluar dari sini dan merawat Dewa Surgawi Suan Su dan Feng Wuzi. 1414 Roh Primordial kedua berkata dengan dingin, waktunya terlalu singkat. Kekuatan kehidupan di akar roh Surgawi belum sepenuhnya menyatu dengannya. Tubuh fisiku belum pulih 10%. Namun, aku sudah memiliki kekuatan untuk melawan A Kaisar Abadi tingkat puncak. Dikombinasikan dengan kekuatan suci roh Primordial, saya dapat membunuh Kaisar Abadi tingkat puncak. Sangat bagus. Tubuh Dewa Langit Suan Su terkait dengan keberadaan batu giyok darah. Su Fang tidak bisa membiarkannya lolos sekali ini. Sangat mudah untuk mengalahkan Kaisar Abadi tahap puncak, tetapi tidak mudah untuk dibunuh. Untuk mencegah Dewa Langit Suan Su melarikan diri seperti terakhir kali, kali ini Su Fang membuat persiapan yang matang. Pertama, dia mengeluarkan budak pedang yang tubuh fisiknya masih dalam kondisi baik dan membiarkan roh Primordial kedua tinggal di dalamnya. Kemudian, dia membiarkan roh Primordial kedua meninggalkan segel pada tubuh aslinya. Akhirnya, dia menyingkirkan tubuh fisik monster itu dan terbang menuju Ascension Pool bersama Su Fang yang lemah. Di kolam kenaikan. Ledakan. Di bawah serangan gabungan dua Kaisar Abadi tahap puncak dan budak pedang alam abadi suci sembilan tahap, sebuah lubang besar akhirnya muncul di penghalang dunia yang kokoh. Su Fang, kali ini aku akan menangkapmu dan dunia kecilmu dalam satu gerakan. Hahaha. Tuan Surgawi Suansu tertawa terbahak-bahak. Mata abu-abunya dipenuhi kekejaman. Tiba-tiba gelombang. Seorang budak pedang berjubah emas terbang keluar dari dasar kolam kenaikan bersama Su Fang. Tuan, Su Fang telah ditangkap hidup-hidup oleh bawahan ini. Para ahli di bawahnya juga telah terbunuh. Budak pedang berjubah emas menembakkan mayat dari telapak tangannya. Itu adalah tubuh jasmani dari monster iblis abadi. Kemudian, dia menembakkan cahaya mistik yang menyapu Su Fang dan monster iblis abadi menuju Feng Wuzi dan Dewa Surgawi Suansu. Menangkap Su Fang. Bagus-bagus-bagus. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Saudara muda Feng Wuzi pasti akan menghadiahi Anda dengan mahal. Hahaha. Dewa langit Suansu mengubah penampilannya yang seperti batu dan tertawa galak. Setelah itu, dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang langsung ke arah Su Fang. Matanya dipenuhi dengan keserakahan dan kegembiraan, dan hatinya dipenuhi dengan artefak Dao Tiada Taraf yang dimiliki Su Fang. Adapun monster Viengot dan pelayan pedang berjubah emas, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Sedikit kebingungan melintas di mata Feng Wuzi, dan kemudian dia berteriak, kakak senior Suansu, hati-hati, ada jebakan. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius tak tertandingi dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi, dia benar-benar merasakan kelainan pada budak pedang berjubah emas dan segera mengetahui rencana Su Fang. Dewa Surgawi Suansu tercengang. Saat ini, segel di tubuh Su Fang telah rusak. Siapa? Siapa? Tubuh Su Fang berkedip-kedip dengan arus listrik emas dalam jumlah besar yang menyelaukan. Otot dan tulangnya mulai tumbuh secara terbalik, dan dalam sekejap, tingginya lebih dari 200 kaki, tampak seperti dewa perang yang agung. Tubuh berlian raksasa. Dentang. Lengannya bergetar, dan dia menamparkan dua cetakan telapak tangan emas raksasa di udara. Dengan kekuatan ilahi yang mengerikan yang dapat menghancurkan langit, mereka menabrak Dewa Surgawi Suansu. Setelah mencapai transformasi keempat dari sembilan transformasi sembilan matahari, Su Fang mengaktifkan tubuh berlian raksasa. Tidak hanya menjadi sangat kuat, tetapi kecepatannya juga selesai dalam sekejap. Bagaimanapun juga, Dewa Surgawi Suansu adalah kaisar abadi puncak, dan reaksinya tidak lambat. Setelah beberapa saat terkejut, dia segera mengaktifkan kekuatan sucinya, dan tubuhnya berubah menjadi batu. Kekuatan membatu yang aneh menyebar, membentuk pertahanan. Siapa yang menyangka bahwa Roh Primordial kedua akan keluar dari antara alis budak pedang berjubah emas itu dan mengenai bagian belakang kepala Dewa Surgawi Suansu? Bukaan samudera ilahi milik Dewa Surgawi Suansu diserang dengan hebat oleh kekuatan ilahi dari Roh Primordial, dan pertahanannya hampir hancur. Bang-bang! Dua cetakan telapak tangan emas yang dibentuk oleh telapak tangan Dewa Raksasa menghantam Dewa Surgawi Suansu satu demi satu, dan membuatnya terbang seperti lalat. Karena serangan Roh Primordial, kekuatan suci pertahanan Dewa Surgawi Suansu juga terpengaruh, dan dihancurkan oleh cetakan telapak tangan pertama. Kemudian, tubuh fisiknya terkena cetakan telapak tangan kedua, yang berisi kekuatan suci yang menakutkan. Ini segera menghancurkan pertahanan fisiknya, dan tubuh fisiknya terluka parah. Tulangnya retak dan hancur, dan dia memuntahkan setegup darah beserta potongan organ dalamnya. Auranya langsung melemah. Luka lamanya belum juga sembuh, dan sekarang, bencana demi bencana terjadi. Penguasa Surgawi Suansu tidak dapat lagi mempertahankan tingkat puncak alam abadi sembilan dao suci, dan tingkat kultivasinya turun dengan cepat. Setelah Roh Primordial kedua menyerang samudera bukaan ilahi Dewa Surgawi Suansu, ia kembali ke tubuh fisik monster iblis abadi, melangkah keluar, dan meninju lagi. Sebelum Dewa Surgawi Suansu dapat menstabilkan dirinya, dia terluka parah dan tidak dapat mengaktifkan kekuatan suci apapun. Tinju monster imortal demon mendarat di jantungnya, menghancurkannya. Tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan tali. Dari serangan Sufang yang tiba-tiba hingga Lord Surgawi Suansu yang terluka parah dan sekarat, hanya membutuhkan waktu yang singkat. Kerjasama erat antara Sufang dan monster iblis abadi sangatlah sempurna. Dalam waktu sesingkat itu, Feng Wuzi tidak sempat menyelamatkannya. Melihat Dewa Surgawi Suansu di ambang kematian, Feng Wuzi mengeluarkan raungan yang menggemparkan. Beraninya kamu melukai kakak laki-lakiku. Aku akan mengubahmu menjadi abu. Kemudian, dia membentuk segel, dan aura meledak, membentuk cahaya pedang yang mengejutkan. Itu seperti pedang surga, menebas ke arah Sufang. Satu-satunya budak pedang berjubah emas yang tersisa juga mengeluarkan pedang terbang tingkat tertinggi dan menyerang Sufang. Kamu harus memikirkan hidupmu sendiri dulu. Sufang mencibir dengan nada menghina. Monster iblis abadi menggunakan gunting iblis abadi Yin Yang, yang bertabrakan dengan cahaya pedang Feng Wuzi, menyebabkan ledakan besar. Seluruh ascension pool berguncang, dan pesona yang tak terhitung jumlahnya hancur. Sufang menarik diri dari kondisi tubuh Fajra Raksasa, mengeluarkan arsip guntur Suan Ming, dan menggunakan guntur takdir untuk mengaktifkan artefak Dao yang tiada taraf. Ketika mereka merasakan energi halus dan berkabut yang mengunci takdir dan kekuatan dewa elemen petir yang mengejutkan dunia yang muncul dari neterezim Lightning Scroll, ekspresi dari pelayan pedang berjubah emas langsung menjadi suram, dan dia mengungkapkan ekspresi teror dan putus asa saat dia berbalik dan bermaksud merobek langit dan melarikan diri. Retakan. Petir menyambar dengan cepat, dan kilat putih yang menyelaukan meledak seperti matahari, menghalangi semua cahaya. Hukum alam langit dan bumi di kolam kenaikan dihancurkan oleh kekuatan ilahi yang menakutkan dari arsip guntur Suan Ming. Budak pedang berjubah emas itu hancur bersama dengan ruang di sekitarnya, berubah menjadi abu. Sebuah lubang hitam besar terbentuk di ruang yang runtuh, menyebar dengan cepat ke segala arah seperti mulut monster. Kekuatan arsip guntur Suan Ming sangat mendominasi dan menakutkan. Feng Wuzi dan Monster Immortal Demon juga terpengaruh. Mereka harus berhenti berkelahi dan menggunakan kekuatan suci mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Melihat kekuatan arsip guntur Suan Ming, mata Feng Wuzi dipenuhi dengan keterkejutan, dan bahkan ketakutan yang luar biasa. Apa yang tidak dia ketahui adalah Su Fang sudah dapat menggunakan lebih dari 60 persen kekuatan arsip guntur Suan Ming. Dia hanya menggunakan 40 persen kekuatan arsip guntur Suan Ming untuk membunuh ahli Dao Sein Immortal ke-9 ini. Jika Su Fang tidak peduli dengan harganya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan arsip guntur Suan Ming, dia yakin dia bisa membunuh Feng Wuzi. Namun, harganya akan terlalu mahal. Setelah menggunakan arsip guntur Suan Ming, Su Fang telah menghabiskan sekitar sepersepuluh umurnya, dan dia tampak seperti berusia 25 atau 26 tahun. Konsumsi seperti itu sepenuhnya berada dalam kisaran yang dapat diterimanya. Lima dunia kecil berada dalam kondisi terguncang. Karena penghalang dunia telah ditembus, semua orang di lima dunia kecil berpikir bahwa mereka tidak akan bisa lolos dari kematian kali ini, dan mereka semua putus asa. Kemunculan tiba-tiba Su Fang dan pembunuhan ahli puncak kaisar abadi dalam hitungan detik menyebabkan semua orang tidak dapat bereaksi. Sekarang dia telah menggunakan arsip guntur Suan Ming untuk membunuh ahli Dao Sein Immortal ke-9, semua orang terkejut dan terkejut. Su Fang berkata dengan anggun ke arah lima dunia kecil, Tuan Mayat Hidup, mengapa kamu belum bergerak? Apakah kamu menunggu ku untuk menyelesaikan masalah denganmu setelah musim gugur? Tuan Mayat Hidup telah merencanakan untuk mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi, tetapi ketika dia melihat Su Fang dan Monster Iblis Abadi menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan, dia benar-benar memadamkan pikiran itu. Dia terbang keluar dari penghalang dunia, melepaskan oranya, dan bergabung dengan Monster Iblis Abadi untuk menyerang Feng Wuzi. Su Fang menyimpan penguasa surgawi Suansu yang setengah mati dan mayat budak pedang berjubah emas ke dalam dunia transformasi wadah di dalam tubuhnya. Dia kemudian terbang ke dunia kecil dan menyerang dengan segel surgawi kaisar penyegel iblis. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan benih dunia untuk memulihkan penghalang dunia yang hancur. Tuan itu perkasa. Kaisar Vermillion adalah orang pertama yang berteriak dengan semangat. Tuan itu perkasa. Para ahli, Big Goblin, dan ratusan ribu tentara di bawahnya semuanya meraung seperti tsunami. Baru pada saat itulah para penggarap dan warga sipil di dunia kecil sadar. Mereka segera bangkit dari keputus asaan menuju puncak kegembiraan. Sorakan nyaring memenuhi udara. Beberapa orang langsung pingsan karena kegembiraan yang berlebihan setelah merasa gugup dalam waktu yang lama. Perisuan Xin terbang ke sisi Su Fang dan tersenyum. Semua kekhawatirannya berubah menjadi ketiadaan. Melihat perisuan Xin yang kurus, hati Su Fang sakit dan dia memegang tangannya. Di sana, pertempuran yang mengguncang dunia telah menunjukkan situasi sepihak. Dewa mayat hidup adalah orang terkuat dari jalan jahat di masa lalu. Dia adalah sosok tak tertandingi yang telah mencapai puncak dunia kecil. Meskipun dia dibangkitkan bertahun-tahun setelah kematiannya dengan bantuan perubahan langit dan bumi, basis budidayanya telah menurun, dan kekuatannya tidak lagi seperti dulu. Namun, penguasaan alam dan dao kematiannya masih ada. Dengan kekuatannya saat ini di puncak alam abadi Dao Xin ke-9, dia sepenuhnya menekan Feng Wu Xi. Setelah monster Immortal Vian menyatu dengan sebagian kekuatan hidup akar roh surgawi, kekuatannya telah berubah lagi. Itu dekat dengan puncak alam abadi Dao Xin ke-9. Ditambah dengan tubuh fisiknya yang kuat dan kekuatan aneh dari Immortal Vian Fusion, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari milik Undead Lord. Di bawah serangan gabungan monster iblis abadi dan dewa mayat hidup, Feng Wu Xi tidak lagi memiliki sikap yang tiada taranya seperti Sekte Hao Chang Mandat Surga. Dia mundur selangkah demi selangkah dan berjuang untuk bertahan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Bidang aura pertahanan Feng Wu Xi pertama kali dihancurkan oleh pukulan monster Immortal Vian. Kekuatan Immortal Vian Fusion menyebabkan trukinya tidak dapat bersirkulasi dengan lancar. Kemudian, dewa mayat hidup memukul bahunya dengan jari yang dipenuhi hukum kematian. Separuh tubuhnya ditutupi lapisan abu-abu, dan tubuhnya terus-menerus terkorosi oleh kikematian dan hukum kematian yang terkandung dalam kikematian. Jenius tak tertandingi dari Sekte Hao Chang Amanat Surga ini berada di ambang cedera serius. Feng Wu Xi kaget dan marah. Berhenti. Su Fang, saya adalah murid istimewa dari Sekte Hao Chang Amanat Surga. Tuanku adalah supremasi abadi yang tiada taranya. Jika kamu berani membunuhku, Tuanku dan seluruh Sekte Hao Chang Amanat Surga tidak akan pernah melepaskanmu. Su Fang mencibir. Kamu dan penguasa Surgawi Suan Su datang secara agresif untuk membunuhku, tetapi aku tidak bisa membunuhmu. Apakah ini logika dari Sekte Hao Chang Amanat Surga? Amanat Surga, Sekte Hao Chang mewakili kehendak Dao Surgawi. Ia mengendalikan Hao Chang dan memimpin Dao Abadi. Siapa yang berani menentangnya? Anda hanya bisa menjadi tiran di domain abadi yang terpencil ini. Menyinggung Amanat Surga, Sekte Hao Chang secara alami pantas dihukum mati. Namun, dengan kekuatan yang Anda tunjukkan sekarang, Anda berhak menerima pengakuan saya dan diizinkan menjadi penguasa domain abadi ini. Itu seharusnya cukup, bukan? Bahkan dalam situasi seperti ini, Feng Wuzi masih sangat arogan dan mendominasi. Aku, Su Fang, tidak membutuhkan pengakuanmu, apalagi pengakuan dari Sekte Hao Chang dari Amanat Surga. Bunuh dia, suara Su Fang dipenuhi dengan dominasi dan niat membunuh yang dingin. Pada saat ini, suara halus tiba-tiba terdengar di Ascension Pool. Feng Wuzi, kamu tidak bisa membunuhnya. Blut jade di tubuh Luo Zai tiba-tiba memperingatkan dengan keras. Yang datang adalah supremasi abadi yang tiada taranya. Hati-hati. 1415. Sementara suara halus masih bergema di Ascension Pool, seberkas cahaya muncul di atas Ascension Pool. Sinar cahaya misterius tidak hanya menghalangi pandangan orang lain, tetapi juga membawa aura dao surgawi, seolah-olah tidak seharusnya muncul di dunia besar, tetapi datang dari berbagai dunia. Yang mulia abadi. Seorang tertinggi yang berdiri di puncak dunia besar. Su Fang telah melihat Yang mulia Changhuan, yang hampir dirasuki oleh Yang mulia Mingkuno. Dia juga telah berkomunikasi dengan Yang mulia melalui cermin iblis jalan tersembunyi. Namun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Yang mulia abadi. Sayangnya, Yang mulia abadi ini ditutupi oleh sinar cahaya misterius, sehingga dia tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Bas Gelombang Teknik penyusutan kehidupan ilahi tiba-tiba merasakan orang tersebut dalam pancaran cahaya. Tanda takdir dao melintas di lautan bukaan ilahi dan memadat menjadi sosok seorang wanita. Zhang Ruoyun Zhang Ruoyun Itu Zhang Ruoyun. Kapan dia naik ke dunia besar dan berjalan bersama dengan Yang mulia abadi? Su Fang terkejut. Dia tidak menyangka akan merasakan aura takdir Zhang Ruoyun di kolam kenaikan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Zhang Ruoyun berjalan bersama dengan sosok tiada taraf yang berdiri di puncak dunia besar. Su Fang menjadi gugup dan buru-buru mengirimkan transmisi suara untuk memanggil raja mayat hidup dan monster itu kembali ke sisinya. Di hadapan Yang mulia abadi yang menakutkan, kaisar abadi puncak seperti semut sama dengan N garis bawah 1. Roh Primordial Kedua, Carilah Jiwa Dewa Surgawi Suansu Su Fang takut segalanya akan berubah, jadi dia mengembalikan monster itu ke dunia transformasi wadah dan meminta Roh Primordial Kedua untuk mencari dalam ingatan Tuan Surgawi Suansu dan menemukan keberadaan batu giyok darah. Ini adalah hal yang paling penting. Dengan kekuatan Roh Primordial Kedua, ia dapat menekan Roh Primordial Kaisar Abadi Puncak, namun ia tidak dapat mengendalikan pikiran. Kalau tidak, itu akan menjadi terlalu mudah. Namun, Dewa Surgawi Suansu hanya memiliki separuh hidupnya yang tersisa, sehingga mudah bagi Roh Primordial Kedua untuk mencari jiwanya. Selama ia bisa menemukan keberadaan giyok darah, tidak ada hal lain yang penting. Murid khusus Sekte Cerah Takdir Surgawi, Feng Wuzi, memberi salam pada Yang Mulia Nisia dan Saudari Muda Sang Ruoyun. Feng Wuzi, yang lolos dari musibah, terkejut sekaligus gembira. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke arah cahaya. Selain rasa hormat, ada juga kekaguman yang tak terselubung di matanya saat dia melihat ke arah cahaya. Kamu adalah murid dari Yang Mulia Abadi Pedang Chi, kan? Penguasa ini dapat merasakan aura orang tua itu dari tubuhmu. Suara samar-samar terdengar dari dalam cahaya warna-warni. Itu seperti dao surgawi, membuat orang merasa hormat dan tak terduga. Feng Wuzi menjawab dengan hormat, Saya memang murid Yang Mulia Abadi Pedang Chi. Saya tidak menyangka murid-murid khusus dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi menjadi sangat tidak berguna. Mereka hampir terbunuh di alam abadi yang sunyi, kata Yang Mulia Abadi Nisia. Wajah Feng Wuzi memerah. Su Fang diam-diam menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan cahaya, dan pada saat berikutnya, dia mengalami keterkejutan yang tak tertandingi lagi. Di dalam cahaya warna-warni, ada aura kehampaan. Bahkan dengan kemampuan kesempurnaan luar biasa Su Fang, hampir mustahil untuk merasakannya. Orang ini seharusnya adalah Yang Mulia Abadi Nisia yang disebutkan Feng Wuzi. Meskipun Yang Mulia Abadi sangat kuat, Su Fang telah melihat beberapa dari mereka. Monster Iblis Abadi di sampingnya adalah perpaduan dari Yang Mulia Abadi dan Yang Mulia Iblis. Yang Mulia Abadi Nisia tidak cukup untuk membuat Su Fang begitu terkejut. Di dalam cahaya warna-warni, ada aura lain. Tidak diragukan lagi itu adalah Zhang Ruoyun. Yang mengejutkan Su Fang adalah Zhang Ruoyun sudah berada di alam enam jalan dari alam abadi dunia. Tidak hanya itu, ada juga aura dalam dirinya yang menurut Su Fang sangat familiar. Gerbang Sianza Su Fang tiba-tiba menyadari bahwa gerbang Sianza telah jatuh ke tangan Zhang Ruoyun dan telah menyatu dengannya. Pengambil kesengsaraan memang luar biasa, sangat luar biasa. Pada saat ini, suara gembira Zhang Ruoyun terdengar dari dalam cahaya warna-warni. Tuan, saya telah menemukan seorang teman lama. Bisakah Anda mengizinkan saya bertemu dengannya? Pergi. Akhirnya terdengar sedikit emosi dalam suara Nisia Immortal Venerate. Itu semacam menyayanginya. Su Fang Seorang wanita terbang keluar dari cahaya warna-warni. Siapa lagi selain Zhang Ruoyun? Halo, Zhang Ruoyun. Su Fang memandang Zhang Ruoyun dan merasakan gelombang emosi di hatinya. Gadis naif dari sekte kembar abadi telah tumbuh menjadi seorang ahli dan bahkan memperoleh gerbang Sianza. Saat itu, gerbang Sianza telah menyebabkan badai yang tak terhitung jumlahnya di dunia kecil dan bahkan menarik banyak dewa dari dunia makro untuk datang dan merebutnya. Sebaliknya, gerbang Sianza telah membunuh banyak dewa. Tidak ada seorang pun, bahkan Su Fang sendiri, yang menyangka bahwa benda itu akan jatuh ke tangan Zhang Ruoyun. Green Feather King pernah berkata bahwa masa depan kedua pengambil kesengsaraan, Li Haoji dan Zhang Ruoyun, tidak terbatas. Dia tidak menyangka bahwa Zhang Ruoyun tidak hanya mendapatkan pengakuan dari gerbang Sianza, tetapi juga menjadi murid dari sekelompok ahli yang mulia abadi. Di masa depan, dia pasti akan menjadi sosok tiada taraf yang namanya akan mengguncang dunia makro. Su Fang, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu tidak hanya naik ke dunia makro, tetapi kamu juga menjadi penguasa domain abadi. Pipi Zhang Ruoyun memerah, dan dia terlihat sangat bersemangat. Kapan kamu naik ke dunia makro? Kenapa kamu tidak naik ke domain abadi ini? Su Fang sangat gembira bisa bertemu lagi dengan seorang teman lama. Mengapa kamu tidak bertanya bagaimana aku bisa lolos ketika sekte kembar abadi juga dibobol? Saat itu, kakak senior dan aku ditangkap oleh Raja Iblis Agung dan hampir kehilangan nyawa kami. Zhang Ruoyun bercelote, membuat Su Fang tiba-tiba melihat gadis kecil yang keras kepala, gigi, dan agak pemalu di masa lalu. Su Fang berkata sambil tersenyum, kamu adalah pengambil kesengsaraan yang telah menyerap kekuatan langit dan bumi. Kamu mampu mencapai keajaiban yang semua orang anggap mustahil. Tentu saja, kamu mengubah kemalangan menjadi berkah. Bagaimana Anda naik ke dunia makro, dan bagaimana Anda pergi ke domain abadi lainnya? Aku dan kakak senior ditangkap oleh Raja Iblis Agung dan dibawa ke gerbang Siansa. Kami bahkan tidak bisa melakukannya. Aku tidak tahu caranya, tapi kami tersedot ke dalam formasi abadi oleh gerbang Siansa. Lalu, gerbang Siansa mengenali kita sebagai tuannya. Kemudian, gerbang Siansa menerobos penghalang dunia alam Zotian dan naik ke dunia makro. Kemudian, saya menjadi murid dari sekte abadi yang rakus. Kemudian, saya ditemukan oleh guru Nisia yang mulia abadi dan menjadi muridnya. Kali ini, saya datang ke domain abadi ini karena saya mendengar bahwa karena perubahan langit dan bumi, hampir semua dunia mikro hancur. Jadi, saya memohon guru untuk kembali dan melihatnya. Sufang melihat ke lima dunia mikro di bawah dan menghela nafas. Hanya ada lima dunia mikro yang tersisa di domain bintang tempat kita berada. Dunia mikro lainnya semuanya telah menjadi lahan terlantar. Zhang Ruoyun terdiam. Ini adalah, Zhang Ruoyun mendarat di Suansin. Di depan peri Suansin, dia merasakan sedikit rasa rendah diri. Suansin tersenyum. Saya rekan Daois Sufang. Nama saya Suansin. Teman Daois. Mata Zhang Ruoyun bersinar dengan sedikit kekecewaan yang tidak terdeteksi. Kemudian, dia melihat Ice Phoenix true form milik Sufang dan terkejut. Saudari Suansin, kamu tidak sederhana. Eh, dia benar-benar berhasil mengolah tubuh asli Ice Phoenix. Dia satu-satunya di dunia makro. Luar biasa, sungguh luar biasa. Suara terkejut Nisia Immortal Fenerate datang dari cahaya warna-warni di atas Ascension Pool. Suansin membungku pada yang mulia abadi Nisia. Suansin menyapa senior. Suara agung terdengar dari cahaya. Saya punya teman baik yang juga mengembangkan kemampuan ilahi es. Dia tidak dapat menemukan penerus yang cocok. Mengapa saya tidak membawa Anda ke teman baik itu dan membiarkan dia menerima Anda sebagai muridnya? Apakah Anda bersedia? Semua orang kaget dan iri. Sufang tidak bisa tidak terkejut. Teman baik Nisia yang mulia abadi juga pasti seorang yang mulia abadi. Jika Suansin bisa menjadi murid dari orang kuat seperti itu, itu akan menjadi peluang besar baginya. Namun hal ini perlu dipertimbangkan dengan matang. Siapa yang tahu karakter seperti apa yang disebutkan oleh teman baik Nisia Immortal Fenerate? Suansin juga ragu-ragu. Namun, Nisia yang mulia abadi melanjutkan dengan berkata, tetapi teman baik saya selalu membenci laki-laki. Jika dia tahu bahwa Anda memiliki pendamping Tao, dia pasti tidak akan bahagia. Anda harus terlebih dahulu memutuskan perasaan antara Anda dan penganut Tao Anda. Teman, maka kamu memenuhi syarat untuk menjadi muridnya. Suansin tidak lagi ragu-ragu dan berkata dengan tegas, Terima kasih atas kebaikan Anda, senior. Suansin bersedia menghabiskan sisa hidup saya bersama Sufang. Mari kita lupakan menjadi muridnya. Mata Zhang Ruoyun dipenuhi rasa iri. Kasihan. Nisia yang mulia abadi menghela nafas dan tidak memaksa. Kemudian, cahaya ilahi keluar dari cahaya itu dan menimpa Sufang. Suara Nisia Immortal Fenerate menjadi agung dan dingin. Kamu bahkan berani membunuh murid dari sekte Tian Ming Hao Chang. Kamu benar-benar berani. Sufang mengangkat alisnya. Penguasa surga Suansu dan Feng Wu Zi ingin membunuhku. Aku tidak bisa membiarkan mereka membunuhku begitu saja. Aku tidak punya pilihan selain melawan. Kamu dilahirkan dengan tulang punggung. Tapi di dunia besar, hukum rimba diikuti. Meskipun kamu luar biasa, kamu seperti semut rendahan dibandingkan dengan sekte Tian Ming Hao Chang. Pada akhirnya, kamu tidak bisa lepas dari takdir dihancurkan. Terjadi keheningan sesaat. Sufang perlahan berkata, Di kampung halamanku, ada gunung awan ungu. Puncak gunungnya megah dan menembus langit. Hanya ada dua jenis makhluk hidup yang mampu naik ke puncak-puncak gunung. Satu adalah burung elang yang terbang menembus awan. Yang lainnya, adalah semut yang rendah dan tidak berarti di mata orang-orang di dunia. Siapa yang berani menertawakan semut yang hina dan tidak berarti? Aku, Sufang, tidak punya keluarga atau latar belakang. Aku tidak bisa menjadi goshaok yang terlahir melayang di langit. Aku hanya bisa menjadi semut yang tidak berarti. Tapi... Setelah jeda, Sufang melanjutkan dengan nada tegas. Selama saya terus mendaki, suatu saat saya akan bisa mencapai puncak dan melihat ke bawah ke bumi. Ada keheningan di Ascension Pool. Kata-katanya yang tenang membawa kegigihan yang tak tertandingi dan kepercayaan diri yang kuat, menyebabkan semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata untuk sesaat. Mata perisuan sin yang dingin dan jernih menunjukkan ekspresi bangga. Ini adalah rekan Tao saya. Ambisi, keberanian, ketekunan, keberanian, dan keberuntungan tertinggi. Berapa banyak orang di dunia besar yang dapat dibandingkan dengannya? Zhang Ruoyun memandang Sufang dengan mata penuh kekaguman dan kekaguman yang mendalam. Raja yang mati juga terkejut. Anak ini sama dengan Huang Kuan. Dia memiliki keberanian yang besar dan memiliki keberuntungan yang tidak dimiliki Huang Kuan. Jika dewa jahat tidak muncul, dia pasti akan menjadi tokoh teratas di dunia besar, melampaui Huang Kuan di dunia. Masa lalu, Feng Wuzi mencibir dengan nada menghina dan berkata, semut akan selalu menjadi semut. Lalu bagaimana jika kamu bisa mendaki ke puncak gunung? Go Xiaok dapat meledakkan anda dari puncak gunung dengan sedikit kepakan sayapnya dan menghancurkan tulang anda. Sufang mencibir, sayang sekali kamu bukan burung elang itu, tapi burung pipit yang sombong. Kamu hanya tahu cara berkicau di bawah atap. Sekarang, bahkan hidupmu ada di tangan semut sepertiku. Feng Wuzi sangat marah. Api amarah berkobar di matanya. Suara halusnisia Celestial Soverein terdengar lagi. Seperti yang diharapkan, generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Kamu cukup mengejutkanku. Aku tidak menyangka bahwa di alam abadi yang sunyi ini, tidak hanya akan ada kecantikan tiada taraf seperti Ruoyun, tapi juga jenius tiada taraf sepertimu. Sufang, aku memiliki hubungan lama dengan Tuan Feng Wuzi. Aku tidak bisa melihatnya mati. Demi aku, bisakah kamu melepaskannya kali ini? Nisia Celestial Soverein melanjutkan. Nada suaranya tidak lagi setinggi dan sekuat sebelumnya. Sebaliknya, dia seolah-olah sedang berbicara dengan penguasa surgawi dengan level yang sama. 1416. Sufang berpikir keras. Karena Yang Mulianisia telah berbicara, Feng Wuzi secara alami tidak dapat dibunuh. Meskipun Yang Mulianisia berbicara dengan sopan, jika dia benar-benar ingin membunuh Feng Wuzi, dia pasti tidak akan ragu untuk menghentikannya. Pada saat ini, penguasa surga Suansu telah ditekan, jadi tidak masalah apakah Feng Wuzi terbunuh atau tidak. Namun, jelas bukan karakter Sufang yang membiarkannya pergi begitu saja. Sufang mengambil keputusan dan berkata, karena Yang Mulianisia telah berbicara, bagaimana mungkin saya tidak setuju. Namun, aku dan lima dunia kecilku hampir dihancurkan oleh Feng Wuzi. Jika dia tidak membayar harganya, itu tidak bisa dibenarkan. Hidupnya masih bernilai sejumlah uang. Sekte Tianming Hao Chang dikenal sebagai pemimpin dao abadi dan kekuatan nomor satu di dunia besar. Saya yakin mereka tidak akan pelit dengan uang untuk membeli nyawanya. Semut rendahan, kamu mendekati kematian. Mata Feng Wuzi memuntahkan api amarah. Sebagai murid khusus dari sekte Tianming Hao Chang, dia sangat dicari di sekte tersebut. Kemanapun dia pergi, dia tinggi dan perkasa. Pada saat ini, dia sedang dipermalukan oleh dewa dunia di alam abadi yang sunyi ini. Bagaimana mungkin Feng Wuzi tidak marah? Yang Mulianisia juga tidak menyangka Sufang akan meminta uang untuk membeli nyawanya. Dia terkejut dan kemudian berkata dengan lemah, menggunakan uang untuk membeli hidupmu adalah hal yang benar. Apa yang kamu inginkan? Mata Zhang Ruoyun melebar karena terkejut. Bayangan Sufang yang mulia di benaknya segera berubah. Sufang berkata dengan lemah, 10.000 pil esensi ilahi cukup. Feng Wuzi berteriak dengan dingin, Sufang, menurutmu apakah pil intisari ilahi adalah pil ampuh yang dijual di dunia fana? Pil esensi ilahi adalah benda ilahi di semua alam. Bahkan di dunia makro, hanya supremestak tertandingi yang tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi dewa yang bisa menyempurnakannya. Anda langsung meminta 10.000 pil. Sombong sekali. Bahkan guruku tidak memiliki pil esensi ilahi sebanyak itu. Paling banyak, saya punya 100 pil. Ambillah jika kamu mau, atau bunuh aku jika tidak. 100 pil. Lagipula nyawa Tuan Feng Wuzi tidak berarti apa-apa, kata Sufang lemah. Feng Wuzi sangat marah hingga wajahnya memerah dan hampir muntah darah. Dia melemparkan cincin penyimpanan ke Sufang. Sufang melepaskan sedikit kesadarannya dan memasuki ring penyimpanan. Memang benar, ada 100 pil esensi ilahi di ruang cincin penyimpanan. Sufang sangat gembira. Dengan 100 pil esensi ilahi ini, tidak hanya kekuatannya sendiri, tetapi juga kekuatan monster iblis abadi dan banyak bawahannya akan mengalami transformasi besar. Dibandingkan dengan pil esensi ilahi yang begitu berharga, bagaimana kehidupan Feng Wuzi? Feng Wuzi berteriak dengan marah, dan kakak senior Suansu, segera lepaskan dia. Penguasa surga Suansu, Sufang berkata dengan dingin, Penguasa surga Suansu mencoba membunuhku beberapa kali. Jika aku tidak memiliki metode penyelamatan nyawa, aku akan mati di tangannya. Dia dan saya adalah musuh Bebu Yutan, jadi bagaimana saya bisa membiarkan dia pergi dan meninggalkan masalah di masa depan untuk diri saya sendiri? Misia imortal yang mulia berkata, Sufang, jangan tidak memaafkan. Sekte Tianming Hao Chang bukanlah sesuatu yang bisa membuatmu tersinggung. Biarkan dia pergi. Zhang Ruoyun juga buru-buru mengirimkan transmisi suara ke Sufang. Sekte Tianming Hao Chang sangat kuat. Bahkan tuanku tidak berani menyinggung perasaan mereka dengan mudah. Jangan menjadikan mereka musuh Bebu Yutan. Pada saat ini, suara Luo tiba-tiba keluar dari batu giok darah di tubuhnya. Sufang, jika sudah waktunya bersabar, kamu masih harus bersabar. Biarkan penguasa surga Suansu pergi. Dengan keseluruhan kekuatanmu saat ini, tidaklah cukup untuk melawan raksasa seperti Sekte Tianming Hao Chang. Lagipula, kamu tidak melakukannya. Jangan kalah kali ini. Sebaliknya, kamu mendapat banyak keuntungan. Sungguh tidak bijaksana membuat musuh yang kuat seperti Sekte Tianming Hao Chang. Yang kamu butuhkan sekarang adalah ruang dan waktu untuk berkembang. Sekte Tianming Hao Chang. Aku hanya bisa menanggung ini untuk saat ini. Namun, aku harus mengetahui keberadaan batu giok darah itu. Sufang sangat tidak rela. Melihat lima dunia kecil di belakangnya, serta Prisuan Xin dan banyak ahli di bawahnya, dia hanya bisa menanggung ini. Dia diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Roh Primordial II. Roh Primordial II, Sudahkah kamu mencari jiwa penguasa surga Suan Su? Roh Primordial II menjawab, Aku sudah menghapus ingatannya. Namun, kesadaran Roh Primordial orang ini sangat rusak ketika ingatannya dihilangkan secara paksa. Kesadarannya kabur. Selain auranya, tidak ada banyak perbedaan antara dia dan seorang mayat. Tidak apa-apa, selama dia masih hidup. Melihat Feng Wuzi, Sufang berkata dengan suara agung, Bukan tidak mungkin untuk melepaskan penguasa surga Suan Su. Namun, saya memerlukan jaminan dari Sekte Tianming Hao Chang. Mulai sekarang, tidak ada murid dari Sekte Tianming Hao Chang yang akan melangkah ke alam abadi ini selama 10.000 tahun. Kamu berani mengancam Sekte Tianming Hao Chang. Sombong, sombong. Feng Wuzi berteriak dingin. Saya melepaskan penguasa surga Suan Su, dan segera setelah itu, Sekte Tianming Hao Chang mengirim ahli untuk membunuh saya. Apakah menurut Anda saya, Sufang, idiot? Jika Anda tidak dapat menjanjikan ini atas nama Sekte Tianming Hao Chang, tidak hanya penguasa surga Suan Su, bahkan Anda tidak akan dapat meninggalkan alam abadi ini. Sufang mencibir, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, dan dia sangat mendominasi. Kamu, Feng Wuzi sangat marah, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Seperti yang dikatakan Sufang, dia berencana untuk segera mengundang para ahli tak tertandingi di Sekte tersebut untuk datang ke alam abadi ini setelah meninggalkan alam abadi ini dan memusnahkan Sufang dan pasukannya. Zhang Ruoyun tiba-tiba berkata, Saudara senior Feng Wuzi, apakah kamu berpikir untuk menggunakan kekuatan Sekte untuk membalas dendam? Kalau memang begitu, aku pun telah meremehkanmu. Wajah tampan Feng Wuzi langsung memerah, dan dia dengan tegas menyangkal, saya, Feng Wuzi, adalah murid khusus dari Sekte Tianming Hao Chang. Jika saya ingin membalas dendam, mengapa saya harus menggunakan kekuatan Sekte tersebut? Zhang Ruoyun berkata, 10.000 tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Kamu bahkan tidak bisa menunggu waktu sesingkat ini. Apakah kamu takut tidak akan mampu mengalahkan Sufang setelah 10.000 tahun? Kenapa aku harus takut padanya? Feng Wuzi langsung merasa malu dengan provokasi Zhang Ruoyun. Kemudian dia berkata dengan tegas, Sufang, saya berjanji kepada Anda bahwa tidak ada murid dari Sekte Tianming Hao Chang yang akan mengambil setengah langkah ke alam abadi ini dalam 10.000 tahun. Setelah 10.000 tahun, saya secara pribadi akan datang dan mengambil kepala Anda. Huff, saya ingin melihat seberapa jauh Anda bisa berkembang dalam 10.000 tahun. Pada saat ini, Yang Mulia Surgawi Nisia berkata, itu bagus. Saya akan menjadi saksi. Jika Anda menarik kembali kata-kata Anda, saya akan langsung menemui Yang Mulia Pedang Chi. Sufang mengirimkan transmisi suara ke Zhang Ruoyun, terima kasih. Zhang Ruoyun menjawab, kamu telah membantuku berkali-kali di dunia kecil. Kali ini, aku akan membantumu sedikit. Apa masalahnya? Sekte Tianming Hao Chang adalah kekuatan nomor satu dari Dao abadi. Feng Wuzi ini adalah seorang jenius tiada taraf dari Sekte Tianming Hao Chang. Apakah Anda yakin bisa menghadapinya setelah 10.000 tahun? Sufang tersenyum bangga. Saya yakin bahwa saya bisa membunuhnya sekarang dengan bantuan artefak Dao. Setelah 10.000 tahun, apakah dia layak melawan saya? Dia melepaskan Dewa Langit Suansu yang setengah mati dari transformasi wadah dan melemparkannya langsung ke Feng Wuzi. Melihat kemunculan Dewa Surgawi Suansu, Feng Wuzi berteriak dengan dingin, Sufang, beraninya kamu menggunakan pencarian jiwa pada kakak senior Suansu. Sufang berkata dengan dingin, dia ingin membunuhku. Apakah aku harus memperlakukannya sebagai tamu kehormatan? Jika kamu tidak segera setuju, dia akan berubah menjadi genangan darah dan dilahap olehku. Feng Wuzi menggertakkan giginya dan berbicara dengan nada yang mengerikan, bagus, 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 sungguh kejam, tanpa ampun, Sufang. Sepuluh ribu tahun dari sekarang, aku pasti akan mengubah wilayah abadi ini menjadi gurun untuk membalaskan dendam kakak senior Suansu. Aku akan menunggumu setelah sepuluh ribu tahun. Silakan pergi, aku tidak akan mengantarmu pergi. Sufang tersenyum acuh tak acuh. Feng Wuzi menembakkan Suan Guang dan membawa Dewa Surgawi Suansu ke dalam tubuhnya dari telapak tangannya. Kemudian, dia menatap Sufang dengan tajam sebelum terbang menjauh. Nisia imortal yang mulia berkata, Sufang, domain abadi ini hanyalah sebuah sudut dari dunia besar. Terlalu terpencil untuk menampung seorang jenius tiada taraf seperti Anda. Ada dunia yang lebih luas di luar. Jika ada kesempatan, saya berharap dapat bertemu Anda di domain abadi lainnya. Lalu, dia berkata pada Zhang Ruoyun, Ruoyun, ayo pergi. Sufang, berhati-hatilah. Aku berharap bisa bertemu denganmu lagi di masa depan, kata Zhang Ruoyun pada Sufang. Kemudian, dia melirik Suansin dan terbang menuju cahaya. Cahaya berkedip dan menghilang ke dalam Ascension Pool. Krisis akhirnya terselesaikan begitu saja. Mulai sekarang, tidak ada kekuatan di domain abadi ini yang dapat mengancam Sufang. Pembangkit tenaga listrik di bawah Sufang, serta para pembudidaya dan orang-orang di dunia kecil, semuanya merasa seperti mereka selamat dari bencana. Mereka mengagumi Sufang sampai-sampai bersujud di hadapannya. Kali ini membawa dunia kecil ke dunia besar bisa dikatakan penuh liku-liku, namun akhirnya selesai. Di parit surgawi di luar domain abadi, ada kilatan cahaya. Yang mulia abadi Nisia dan Zhang Ruoyun muncul di sini. Suara Nisia imortal yang mulia terdengar, Ruoyun, izinkan saya bertanya, apakah Anda memiliki perasaan terhadap Sufang? Zhang Ruoyun tersipu dan buru-buru menjelaskan, Guru, Sufang pernah menyelamatkan hidup saya di dunia kecil. Saya hanya berterima kasih padanya. Bagaimana saya bisa memiliki perasaan padanya? Nisia yang mulia abadi tertawa pelan. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Jika saya tidak memahami pikiran Anda, bagaimana saya bisa memiliki niat untuk membantunya? Kamu punya selera yang bagus. Hanya seorang jenius tak tertandingi yang layak menjadi muridku. Wajah Zhang Ruoyun menjadi semakin merah. Namun, di saat berikutnya, sorot matanya meredup. Sufang sudah memiliki pendamping Dao, dan wanita itu sangat luar biasa. Terus, saya punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Selama itu pria yang kamu suka, aku akan mendapatkannya kembali untukmu. Zhang Ruoyun tercengang dan tergagap. Ah, guru, tolong jangan melakukan apapun dengan gegabuh. Saya tahu apa yang saya lakukan. Cahaya itu berputar dan menghilang ke dalam ketiadaan. Domain abadi Dao Surgawi, kota kerajaan. Kali ini, aku gagal membunuh Sufang. Sebaliknya, dia melukai roh primordialku. Sungguh penuh kebencian. Penguasa surga Suansu mengertakkan gigi. Kemarahannya bisa membakar langit. Ternyata ketika penguasa surga Suansu meninggalkan domain surga Widau abadi, dia dengan sengaja meninggalkan klon untuk mengolah dan memulihkan luka dalam pertempuran di Istana Bintang. Dia tidak menyangka hal itu akan menyelamatkan nyawanya. Namun, tubuh aslinya menggunakan teknik terlarang untuk secara paksa mengembalikan budidayanya ke puncak alam abadi 9 Jalan Suci. Dia terluka parah dan hampir mati. Kemudian, karena ingatannya hilang, roh primordialnya terluka. Bahkan jika dia pulih di masa depan, mustahil baginya untuk mencapai puncak alam abadi 9 Jalan Suci. Sebagai ahli puncak kaisar abadi, bagaimana mungkin dia tidak marah dan kesal ketika dia menderita kerugian besar di domain abadi yang terpencil ini? Feng Wusi menghiburnya. Kakak senior, jangan khawatir tentang apapun. Ketika kita kembali ke sekte, saya akan meminta guru untuk membantu Anda memulihkan kekuatan Anda. Sedangkan Sufang, aku akan kembali bersamamu 10.000 tahun kemudian. Kami pasti akan menghancurkan tulangnya dan menyebarkan abunya. Sekarang, kita harus meninggalkan domain abadi ini secepat mungkin. Jika tidak, Sufang tidak akan membiarkan Anda pergi dan membunuh jalannya menuju domain surgawi dao abadi. Pada saat itu, akan sulit untuk melarikan diri. Penguasa surga Suansu berkata dengan getir, Kakak senior, saya sangat tidak rela. Jadi bagaimana jika dia tidak mau? Penguasa surga Suansu segera memanggil kaisar abadi Tian Ang dan para petinggi domain abadi dao surgawi. Dia segera berubah menjadi sosok yang tak tertandingi dari sekte Hao Chang Amanat Surga dan mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan domain abadi ini. Dia juga meminta kaisar abadi Tian Ang dan Huang Ling Yao untuk pergi bersama. Domain surgawi dao abadi ada di ujung jalan. Kaisar abadi Tian Ang secara alami melihat bahwa penguasa surga Suansu dan Feng Wusi menderita kekalahan telak kali ini. Setelah terkejut, dia benar-benar putus asa. 1417 Dalam suatu malam, kaisar abadi Tian Ang berusia 50 tahun, seperti orang tua yang sekarat. Dia tidak lagi memiliki kekuatan dan dominasi dari penguasa alam abadi sebelumnya. Keesokan paginya, dia menelpon Long Sao Jun, saya telah memutuskan untuk tinggal dan tinggal di alam abadi. Anda dan Huang Ling Yao akan pergi ke sekte Hao Chang Amanat Surga bersama penguasa surga Suansu. Su Fang memiliki kekuatan seorang penguasa sekarang. Bahkan penguasa surga Suansu dan Feng Wusi dikalahkan olehnya. Ayah, bagaimana kamu bisa bertahan hidup jika kamu tetap tinggal di alam abadi? Long Sao Jun terkejut dan mencoba membujuknya. Aku sudah mendominasi alam abadi ini selama jutaan tahun. Aku hanya punya satu musuh yang kuat, kaisar ketenangan. Tapi sekarang aku telah terjatuh. Bahkan jika saya melarikan diri ke sekte Hao Chang Amanat Surga, apa gunanya hidup seperti anjing liar? Saya lelah. Saya tidak ingin lari lagi. Kaisar abadi Tian Ang berkata dengan ringan, seperti pahlawan yang melewati masa jayanya. Setelah jeda, mata kru kaisar abadi Tian Ang menunjukkan ketakutan, aku punya sesuatu yang harus diperoleh Su Fang. Jika aku melarikan diri ke sekte Hao Chang Amanat Surga, aku khawatir bahkan kamu pun tidak dapat melarikan diri dari Su Fang. Jadi aku tidak bisa pergi. Long Sao Jun tidak percaya, bagaimana mungkin. Tidak peduli seberapa kuat Su Fang, dia tidak akan berani pergi ke sekte Hao Chang Amanat Surga. Kaisar abadi Tian Ang menggelengkan kepalanya dan mendesah, Su Fang bukan tandingan sekte Hao Chang Amanat Surga sekarang. Namun apa yang akan terjadi dalam sejuta tahun lagi? Hanya butuh seribu tahun baginya untuk naik ke alam abadi dari dunia kecil. Jika dia memiliki satu juta tahun lagi? Tidak, bahkan seratus ribu tahun, saya khawatir sekte Hao Chang Amanat Surga. Orang ini memiliki keberuntungan besar yang tidak dapat ditandingi oleh orang biasa. Dia berbakat, licik, dan banyak akal. Dia pasti akan menjadi musuh besar sekte Hao Chang Amanat Surga di masa depan. Long Sao Jun sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Tidak bisa membunuh Su Fang sebelum dia dewasa adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Karena kesalahan inilah seluruh alam surgawi dao abadi dihancurkan. Ingat kata-kata ayahmu. Di masa depan, jika Anda bertemu Su Fang, Anda harus menjauh sejauh mungkin. Anda tidak boleh menjadikannya musuh, dan terlebih lagi, jangan mencoba membalaskan dendam saya. Apakah kamu ingat? Kaisar abadi Tian Ang menatap Long Sao Jun dan menekankan setiap kata. Ya, ayah, Long Sao Jun berlutut di tanah, menangis. Di kolam kenaikan, Su Fang sekali lagi menstabilkan penghalang dunia dari lima dunia kecil. Pada saat yang sama, dia juga menenangkan para kultifator dan orang-orang biasa di dunia kecil. Para ahli dan tentara di bawah komandonya juga beristirahat dan melakukan reorganisasi. Setelah menetap, mari kita lihat di mana Sue Yu berada dalam ingatan penguasa surga Su Ansu. Su Fang memanggil roh primordial keduanya dan menggabungkannya dengan roh primordial aslinya. Dia memperoleh kenangan yang dilucuti dari Raja Surgawi Su Ansu. Luo, yang berada di dalam sangkar berwarna merah darah, juga menjadi gugup. Sesaat kemudian. Jadi begitu, ini akan merepotkan. Su Fang tiba-tiba membuka matanya dan mengangkat alisnya. Raja Surgawi Su Ansu memang pernah mendapatkan sepotong batu giyok darah sebelumnya. Terlebih lagi, proses mendapatkan giyok darah tidaklah rumit. Seorang murid Raja Surgawi Su Ansu secara tidak sengaja menerobos ke dalam jurang ruang waktu gelap yang tak berujung dan secara kebetulan memperoleh sepotong batu giyok darah. Karena energi kehidupan yang kuat yang terkandung dalam batu giyok darah, murid ini merasa seolah-olah dia telah mendapatkan harta karun tertinggi. Namun, dia tidak bisa menyatu dengannya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Pada akhirnya, dia memperlakukan batu giyok darah sebagai harta tertinggi dan memberikannya kepada Raja Surgawi Su Ansu. Hanya seorang kultifator dengan tubuh fisik sempurna seperti Su Fang yang dapat menyatu dengan batu giyok darah. Meskipun kekuatan Raja Surgawi Su Ansu telah mencapai puncak alam abadi Dao Sein ke-9, dia masih tidak dapat menyatu dengan batu giyok darah, apalagi mengetahui rahasia batu giyok darah. Karena murid itu secara tidak sengaja membocorkan informasi tersebut, masalah batu giyok darah itu entah bagaimana sampai ke telinga petinggi Sekte Hao Chang Amanat Surgawi yang disebut Yang Mulia Suan Lin. Dia melangkah maju dan dengan paksa mengambil batu giyok darah dari Raja Surgawi Su Ansu. Begitu saja, benda itu jatuh ke tangan Yang Mulia Suan Lin. Dari ingatan Raja Surgawi Su Ansu, Su Fang memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang kekuatan dahsyat dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Baru pada saat itulah dia memahami betapa menakutkannya kekuatan keseluruhan dari vaksin nomor satu dari Dao Abadi yang bahkan ditakuti oleh sosok tak tertandingi seperti Nisia Imortal Yang Mulia. Tokoh dikdaya di puncak alam abadi Dao Sein ke-9 seperti Feng Wu Zi hanyalah murid istimewa di Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Lalu, seberapa menakutkankah tetua kecil? Tetua Agung, dan Guru Sekte di Sekte tersebut. Mereka mungkin tidak jauh dari para dewa legendaris. Sebagai petinggi Sekte, Yang Mulia Suan Lin tidak hanya memegang posisi tinggi, namun kekuatannya juga begitu kuat sehingga bahkan Raja Surgawi Su Ansu pun harus menghormatinya dan memujanya. Dia pastilah seseorang dengan kemampuan dan kekuatan ilahi. Bagaimana bisa dengan mudah mendapatkan giyok darah darinya? Su Fang mau tidak mau merasa sedih dan jantungnya berdebar-debar. Pada saat ini, Luo Feng menegur, ketika kamu pertama kali tiba di dunia kecil, kekuatan dan statusmu rendah. Kamu mengetahui bahwa roh Dharma Awan Ungu telah jatuh ke tangan Kaisar Abadi Tian'ang. Pada saat itu, dibandingkan dengan Kaisar Abadi Tian'ang, yang satu tidak diragukan lagi berada di langit sementara yang lainnya berada di tanah. Bagaimana situasinya sekarang? Ini baru seribu tahun, dan Kaisar Abadi Tian'ang telah diinjak-injak oleh Anda. Pada saat ini, dibandingkan dengan Yang Mulia Suanlin, kesenjangan antara Anda dan Kaisar Abadi Tian'ang seperti kesenjangan antara Anda dan Kaisar Abadi Tian'ang saat itu. Mengapa kamu tidak percaya diri? Hu gelombang. Su Fang menghela nafas panjang dan menenangkan nafasnya. Dia berkata, Luo, kamu benar. Aku seharusnya tidak berpikir untuk takut pada yang kuat. Suara Luo melembut. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan batu giok darah, itu tidak masalah. Aku dipenjara di batu giok darah dan menghabiskan waktu bertahun-tahun sendirian, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Untuk bisa bertemu denganmu di dunia besar ini, miliki Anda berbicara dengan saya, dan pada saat yang sama, dapat menyaksikan seorang jenius tiada taraf berjalan dari posisi rendah ke puncak, saya sudah sangat puas. Su Fang menghidupkan kembali kepercayaan dirinya dan berkata dengan tegas, Luo, jangan khawatir. Cepat atau lambat, saya akan mendapatkan giok darah itu dari Yang Mulia Suanlin. Tidak hanya batu giok darah itu, tetapi saya juga akan mengumpulkan semua batu giok darah untuk Anda, serta tubuh fisik Anda, sehingga Anda dapat memperoleh kembali kebebasan Anda. Luo Yu Yu berkata, Dulu, aku bahkan tidak berani memikirkan hal ini. Setelah menyaksikan transformasimu berkali-kali, aku yakin kamu mungkin benar-benar mampu melakukannya. Aku menantikan hari ini, bekerja keras, untuk dirimu sendiri dan untukku. Su Fang hendak mengakhiri percakapannya dengan Luo ketika Luo tiba-tiba berkata, Zhang Ruoyun itu cukup tertarik padamu. Terlebih lagi, wanita ini sangat luar biasa. Di masa depan, dia pasti akan menjadi sosok tak tertandingi yang berdiri di puncak dunia. Dunia besar, mengapa kamu tidak membawanya masuk sekarang? Uhuk-uhuk. Su Fang hampir tersedak oleh kata-kata Luo. Luo, kamu menjadi semakin tidak senonoh. Setidaknya ada satu juta wanita yang mengagumiku di alam abadi ini. Haruskah aku menerima semuanya? Eh, kali ini giliran Luo yang terdiam. Dia untuk sementara mengesampingkan masalah giok darah. Selanjutnya, ketika bawahannya sedang memulihkan diri, Su Fang memerintahkan roh esensi keduanya untuk kembali ke jalan surgawi dengan kekuatan ilahi dari roh esensinya yang dapat melintasi penghalang dan kehampaan. Kemudian, dia memasuki kolam kenaikan yang menuju ke dunia besar yang berbeda untuk mencari akar roh surgawi. Pada akhirnya Su Fang dah kecewa. Monster iblis abadi menghabiskan hampir 10 tahun, namun pada akhirnya, dia tetap kembali dengan tangan kosong. Sepertinya itu seperti yang dikatakan Luo. Sungguh beruntung bisa mendapatkan akar roh surgawi di kolam kenaikan dunia besar AO abadi. Tanpa menemukan akar roh surgawi, Su Fang tidak memasukkannya ke dalam hati. Saat ini, dia memiliki 100 pil esensi ilahi di tangannya. Bisa dibilang dia kaya. Selain itu, dengan kekuatan yang dilucuti dari akar roh surgawi, dia tidak perlu khawatir tentang kekurangan sumber daya untuk budidaya untuk waktu yang lama. Kembali ke dunia besar. Selanjutnya, saatnya berurusan dengan dunia abadi dao surgawi. Bawahannya hampir pulih. Saat itulah Su Fang meninggalkan Ascension Pool bersama dunia kecil. Dia memecahkan penghalang di atas Ascension Pool dan langsung menuju ke dunia besar. Dunia hebat AO abadi. Di sudut pesawat, kabut abadi yang tersisa tiba-tiba mendidih seperti air mendidih. Kemudian, makhluk abadi dan goblin besar menarik galaksi yang terdiri dari lima dunia kecil ke langit dari kabut abadi. Batuan mengambang di kabut abadi langsung hancur oleh dampak yang mengerikan sama dengan N garis bawah satu. Di saat berikutnya, penghalang yang menuju ke dunia besar juga dihancurkan oleh lima dunia kecil. Lima dunia kecil, setelah melalui kesulitan yang tak terhitung, akhirnya dibawa ke langit di atas dunia besar AO abadi oleh Su Fang. Dalam sekejap, kekuatan ilahi dari dunia besar, ki spiritual, dan belenggu dunia melonjak menuju dunia kecil. Inilah dunia besar. Astaga, dalam hidupku, aku sebenarnya memiliki kesempatan untuk datang ke dunia abadi. Banyak kultifator, big goblin, dan banyak orang di lima dunia kecil menyaksikan dunia besar yang legendaris. Mereka semua terdiam, lalu bersorak gembira, dan banyak orang tidak bisa menahan tangis. Bagaimana rasanya mencapai langit dalam satu lompatan? Pemandangan ini seperti mencapai surga dalam satu langkah. Beberapa dekade yang lalu, mereka masih khawatir bahwa dunia kecil akan dihancurkan di tangan para ahli yang dibangkitkan. Saat ini, mereka datang ke dunia besar yang legendaris bersama dengan dunia kecil. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Kaisar Vermillion tertawa dan berkata, sekelompok orang desa. Ini hanyalah sebuah pesawat kecil di dunia besar awabadi, yang merupakan dunia abadi yang sangat kecil. Kediaman guru Kaisar Su, konstelasi sembilan langit, dan pintu gulir segudang langit jernih. Itulah dunia besar yang benar-benar makmur. Kaisar Bulu Hijau juga sedang dalam suasana hati yang baik. Dia menegur, ketika kamu pertama kali datang ke dunia besar, bukankah kamu sama seperti mereka? Beraninya kamu mengolok-olok mereka? Banyak orang yang pertama kali memasuki dunia besar bersama Su Fang, seperti Li Hao Ji, penguasa lima racun, goblin besar yang kuat, dan komandan junior, mengikutinya setelah tertawa terbahak-bahak. Masing-masing dipenuhi dengan emosi. Tatapan mereka tertuju pada Su Fang. Jika bukan karena dia, bagaimana mereka semua bisa seperti sekarang ini? Su Fang juga diliputi emosi. Bukankah dia telah melalui banyak hal hanya untuk adegan ini? Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Banyak dewa tertarik dengan keributan itu. Ketika mereka melihat kemunculan tiba-tiba dari lima dunia kecil, serta Su Fang dan para ahli tak tertandingi di sampingnya, mereka semua sangat ketakutan hingga gemetar dan tidak berani untuk maju. Ayo pergi ke kediaman Kaisar Su. Dengan lambayan tangan Su Fang, bawahannya menarik lima dunia kecil ke dalam kehampaan dan langsung menuju kediaman Kaisar Su dengan cara yang megah. Sekitar 20 tahun kemudian, melewati berbagai ruang waktu dan alam material dunia besar, melewati banyak tempat berbahaya dan berbahaya, kelima dunia kecil akhirnya tiba di ruang waktu kekosongan di luar pesawat tempat kediaman Kaisar Su berada. Su Han Yintian, yang telah menerima berita tersebut, membawa puluhan ribu master dari Istana Kaisar Su, ahli dari delapan dunia makro, dan banyak kultifator saleh yang dipimpin oleh kultifator sempurna Lang Siao. Setelah menyaksikan adegan ini, mereka sangat terkejut dengan kemurahan hati Su Fang. Sangat mudah bagi dewa untuk masuk dan keluar dari dunia kecil. Namun, untuk membawa dunia kecil ke dunia besar, bahkan dengan kekuatan kediaman Kaisar Ning saat itu, hal tersebut mustahil dilakukan. Namun, Su Fang berhasil melakukannya. Terlebih lagi, Su Fang membawa dirinya ke dunia besar dengan segala cara. Tindakan seperti itu membuat semua orang sangat mengaguminya. Semua orang mengira Su Fang adalah pria yang penuh kasih sayang dan kebenaran. Guru Lang Siao yang sempurna menggunakan juru bicaranya untuk mempublikasikan dan memperindah citra Su Fang, yang seketika menjadi sangat tinggi dan mulia, seolah-olah dia adalah reinkarnasi seorang suci. 1418 Suara mendesing. Su Fang terbang keluar dari dunia manusia berdaulat, memuntahkan semburan ki kesengsaraan. Ternyata setelah memasuki dunia makro, Su Fang telah bergabung dengan kekuatan akar roh surgawi, menerobos alam abadi dan naik ke alam suci abadi. Setelah membuat beberapa pengaturan kepada bawahannya, Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah maha guru Lang Siao dan ahli delapan kekuatan lainnya dan terbang ke puncak gunung. Dia duduk bersila, dan rasa sakit yang luar biasa karena energi vitalnya mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Engah! Semburan ki kesengsaraan keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi api kesengsaraan yang berkobar. Terjadi semburan energi hampa yang memancar ke langit dan bumi, yang dirasakan oleh langit dan bumi. Tak lama kemudian, awan gelap bergulung di langit seperti ombak yang mengamuk, menutupi langit dan matahari. Kekuatan surgawi yang mengerikan menyelimuti segala arah, membentuk belenggu yang menakjubkan. Melihat ini, bawahan Su Fang tidak merasa aneh. Mereka sudah lama mati rasa terhadap kemajuan Su Fang. Para ahli dari delapan dunia makro alam abadi sangat terkejut. Ketika Su Fang menyerang Istana Kaisar Ning dan memasuki Tanah Kaisar, dia secara terbuka naik ke alam abadi. Hanya beberapa tahun telah berlalu, dan sekarang dia akan naik ke alam Sein Imortal dan menjadi Kaisar Abadi. Kemajuan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika dia berada di alam abadi, dia sudah sangat kuat dan bisa membunuh Kaisar Abadi di bawah alam abadi. Begitu dia naik ke Sein Imortal Realm, seberapa kuat dia? Dengan kekuatannya sendiri, dia mungkin bisa membunuh Realm of Realm of Realm Immortals, belum lagi para ahli tak tertandingi di bawahnya. Orang ini tidak dapat ditentang sama dengan N garis bawah R. Para ahli dan raksasa dari delapan dunia besar memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Mata mereka dipenuhi rasa takut dan hormat. Setiap kali seorang immortal naik ke alam baru, dia harus melalui sembilan kesengsaraan besar. Bagi dewa biasa, itu adalah kesengsaraan hidup dan mati. Namun, tidak ada yang khawatir tentang apa yang akan terjadi pada Su Fang selama masa kesusahan besar. Kekuatan sembilan kesengsaraan besar dapat menembus langit, yaitu tentang alam-alam abadi. Bagaimana cara menangani Su Fang? Kesengsaraan kesembilan, ayo! Su Fang terbang sejauh 3000 meter ke udara. Aura yang dia pancarkan adalah aura seorang kaisar ke kaisaran. Adapun energi sejati lainnya, energi iblis, energi iblis, dan kekuatan tubuh daging, semuanya tersembunyi jauh di dalam dirinya. Di langit, awan kesusahan menutupi matahari dan melonjak dahsyat seolah-olah hari kiamat telah tiba. Kekuatan surgawi membelenggu kehampaan ribuan mil di bawahnya. Kekuatan alam langit dan bumi juga membawa kekuatan ilahi dao surgawi yang tidak dapat dihujat. Ia ingin membelenggu dan membunuh kultifator yang berkultifasi bertentangan dengan langit. Ledakan. Seberkas cahaya kesengsaraan, membawa keagungan jalan surgawi dan kekuatan ilahi yang menakutkan yang dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia, turun dari awan kesengsaraan dan melesat ke arah Su Fang. Tinju kaisar, kekuatan ilahi tanpa batas. Ledakan. Ledakan. Su Fang menggunakan seni melonjak surga kaisar dan melepaskan aura dominannya. Tinjunya bertabrakan dengan sinar cahaya kesusahan. Sinar cahaya kesengsaraan mengandung kekuatan penghancur dao surgawi, tapi dihancurkan oleh Tinju Su Fang. Bahkan belenggu alami langit dan bumi dihancurkan oleh kekuatan ilahi Su Fang yang mendominasi yang berada di atas dao surgawi. Hanya ada sedikit orang yang bisa mengatasi kesengsaraan dengan begitu mudah di dunia manapun. Kesengsaraan kedua, kesengsaraan ketiga. Hingga kesengsaraan kedelapan, Su Fang dengan mudah menyelesaikannya dengan seni melonjak surga kaisar Tuhan. Kesengsaraan kaisar abadi, yang seperti ujian hidup dan mati bagi dewa lainnya, seperti berjalan-jalan di taman bagi Su Fang. Dia bahkan tidak menggunakan kemampuan ilahi yang kuat. Itu sangat mudah dan nyaman baginya. Kesengsaraan kesembilan. Kesengsaraan terakhir, setelah terjadi beberapa saat, menyerap lebih dari setengah kekuatan awan kesusahan dan melepaskan kekuatan ilahi dao surgawi yang mengejutkan. Segala sesuatu di dunia bergetar di bawah kekuatan ilahi tertinggi dari dao surgawi. Bahkan beberapa ahli kaisar abadi biasa gemetar, dan rasa hormat terhadap dao surgawi muncul dari lubuk hati mereka. Bisakah Su Fang selamat dari kesengsaraan terakhir? Benar-benar kesengsaraan yang mengerikan. Mengapa tidak ada yang membantu Su Fang, dan mengapa dia tidak mengaktifkan artefak daonya? Li Zhe Ching bertanya, gemetar ketakutan. Dia baru saja datang ke dunia. Kapan dia pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan? Bai Ling berkata sambil tersenyum, jika itu adalah seorang kultifator biasa, dia secara alami akan menggunakan kemampuan ilahi terkuatnya, mengeluarkan artefak dao penyelamat nyawanya, dan kemudian mempersiapkannya dengan hati-hati. Dia juga membutuhkan para tetua sekte untuk melindunginya. Tapi Su Fang, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kesengsaraan kesembilan paling menggelitik baginya. Li Zhe Ching tercengang. Kesengsaraan yang sangat kuat, tapi itu hanya menggelitik baginya. Kekuatan kesengsaraan surgawi berubah menjadi energi mengerikan yang berkumpul menjadi badai yang menyapu awan kesusahan. Kekuatan dan kekayaan ilahi tertinggi muncul dari tubuh Su Fang. Matanya bersinar terang saat dia berkata dengan suara yang mendominasi, Aku seorang tuan. Dao surgawi tidak bisa menindasku, jadi wajar saja, ia tidak bisa membelengguku. Kehendaku. Melampaui langit. Dalam sekejap. Kekuatan ilahi jalan surga yang membelenggu langit dan bumi runtuh dan hancur selapis demi selapis. Su Fang seperti penguasa langit dan bumi yang berada di atas jalan surga. Tidak ada kekuatan atau kehendak ilahi yang dapat menekan atau membelenggu dia. Di wilayah kediaman Kaisar Sudan Lima Dunia Kecil, semua orang kagum dan tunduk di bawah kekuatan ilahi Su Fang. Seolah-olah Su Fang adalah penguasa hidup dan mati, dan mereka adalah subjek di bawah pemerintahan Su Fang. Siapa yang berani menentang kehendak makhluk tertinggi? Bahkan beberapa kaisar surgawi tak tertandingi yang berada di atas alam abadi enam jalan suci memiliki pemikiran yang sama. Setelah memperoleh kekuatan iman dari orang-orang di kediaman Kaisar Ning dan melahap tubuh Kaisar Ning, Su Fang telah mengembangkan teknik langit mengjulang milik Kaisar Tirani selama bertahun-tahun. Dia telah mengembangkan kemampuan ilahi yang tak tertandingi ini hingga ekstrim, dan Dao Kaisarnya hampir mencapai kesempurnaan. Pada saat ini, dia menampilkan mantra Kaisar Tirani, kemampuan ilahi yang paling kuat dari teknik langit mengjulang Kaisar Tirani. Merusak Setelah membentuk segel, Su Fang membuat cetakan telapak tangan dengan aura mendominasi yang dapat menekan segalanya dan membombardir kesengsaraan ke-9. Ledakan, 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 energi mengerikan dari kesengsaraan surgawi hancur lapis demi lapis. Setelah serangkaian ledakan, akhirnya hancur menjadi ketiadaan dan menghilang antara langit dan bumi. Su Fang dengan tenang terbang ke puncak gunung. Pada saat ini, energi suram di awan kesusahan menghilang. Sebaliknya, ia memancarkan sinar cahaya keberuntungan yang turun dari langit dengan aura damai dan menyelimuti Su Fang. Dengan kekuatan baptisan kesengsaraan surgawi, tubuh Su Fang mulai hancur dan terbentur. Lapisan kotoran merembes keluar dari dalam tubuhnya. Setelah setengah hari, segala sesuatu di langit dan bumi kembali normal. Kemajuan Su Fang juga telah berakhir. Merasakan seluruh tubuhnya, Su Fang segera merasakan bahwa dia telah mengalami transformasi besar. Seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya, meridiannya, golden core origin, divine aperture ocean, dan yang immortal semuanya terus berubah. Tanda dao di tubuhnya dan aura yang dipancarkan semuanya berasal dari alam sane immortal. Tanpa sengaja mengaktifkan kekuatan suci dunia, Su Fang dapat merasakan hubungan antara langit dan bumi. Dia tidak lagi seperti alam abadi yang hanya perlu berkomunikasi dengan langit dan bumi dan meminjam energi dari bintang-bintang. Sebaliknya, dia telah mencapai level yang lebih tinggi. Dia dapat mengendalikan dan mengendalikan langit dan bumi dan menggunakan kemampuan ilahi untuk menciptakan ruangnya sendiri. Ini adalah kemampuan ilahi dari alam abadi suci. Alam suci abadi, aku juga telah menjadi kaisar abadi. Su Fang sangat bersemangat. Matanya bersinar dengan kilau yang sehat dan hangat. Setelah berkultivasi selama lebih dari 2000 tahun, dia telah berubah dari sampah yang tidak bisa berkultivasi menjadi kaisar abadi yang berdiri dengan bangga di dunia besar. Berbagai bahaya dan bahaya yang dialaminya semuanya mengalir di benaknya. Untuk sesaat, Su Fang diliputi emosi. Rasa percaya diri dan kebanggaan yang kuat muncul dari hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan panjang. Auranya yang mendominasi membubung ke langit dan menghalangi semua orang. Suara kepuasan Lau datang dari batu giyok darah di tubuhnya. Selamat, Su Fang. Kamu sekarang dianggap sebagai ahli yang tiada tarannya di dunia besar. Kamu selangkah lebih dekat ke puncak dunia besar. Lau, berkat bimbinganmu aku bisa mencapai langkah ini. Su Fang bersyukur dari lubuk hatinya. Lau adalah guru sekaligus temannya. Jika dia tidak mendapatkan batu giyok darah secara tidak sengaja, dia tidak tahu berapa banyak jalan memutar yang harus dia ambil sepanjang perjalanan. Selamat, guru. Anda telah menjadi kaisar abadi. Kaisar Vermillion dan pakar Big Goblin lainnya, serta Dugu Mujian dan pakar Tiada Taraf lainnya, semuanya maju untuk memberi selamat kepadanya. Bailing dan kaisar bulu hijau juga sangat berbahagia untuk Su Fang. Selamat, kaisar Su. Lord Lang Xiao yang sempurna dan para ahli serta raksasa lainnya dari berbagai kekuatan maju untuk memberi selamat kepadanya. Mereka semua penuh rasa hormat. Ini adalah dunia yang hebat. Ketika Anda lemah, Anda akan diinjak-injak, dihina, dan bahkan di bawah belas kasihan orang lain. Ketika Anda menjadi kuat dan sulit ditekan, orang-orang ini akan menyukai dan memuji Anda. Bukan hanya dunia yang hebat. Itu sama untuk semua dunia kecil dan dunia, dari dunia fanah hingga dunia abadi. Selanjutnya, Su Fang untuk sementara menempatkan lima dunia kecil di ruang hampa di luar kediaman kaisar Su. Dengan perlindungan penghalang dunia, dia tidak takut belenggu dunia besar akan mempengaruhi para penggarap dan orang-orang di dunia kecil. Dia juga tidak takut para ahli akan mencoba menyakiti lima dunia kecil tersebut. Lelucon yang luar biasa. Bahkan ahli puncak kaisar abadi seperti Dewa Surgawi Suansu dan Feng Wuzi tidak dapat menembus penghalang dunia kecil setelah bekerja sama selama beberapa tahun. Siapa di alam abadi ini yang memiliki kekuatan dan keberanian seperti itu? Kecuali jika itu adalah perdana surgawi. Celestial Prime adalah makhluk tertinggi di dunia besar. Tidak peduli betapa bosannya dia, dia tidak akan menyerang dunia kecil. Selanjutnya, tiba waktunya untuk menyerang alam surgawi dao abadi. Setelah beberapa perencanaan dan persiapan. Tiga tahun kemudian, Sufang membawa para ahli tak tertandingi dan ratusan ribu pasukan elit ke alam naga sejati. Kemudian, dia dibawa oleh kaisar Bulucian ke alam abadi dao surgawi. Astaga! Kaisar Bulucian menerobos kehampaan dan muncul di langit di atas alam abadi dao surgawi. Sufang mengamati tanah dengan kemampuannya yang sempurna dan segera mengangkat alisnya. Eh, itu aneh. Pesona alam surgawi dao abadi tidak tersegel. Tampaknya tidak dijaga. Mungkinkah kaisar abadi Tianang telah melarikan diri dari alam abadi ini? Saya kira tidak. Para ahli yang bersembunyi di alam surgawi dao abadi akan mengirim berita ke kediaman kaisar Su sesekali. Penguasa surgawi Suansu dan Feng Wuzi membawa Long Saojun dan Huang Lingyao keluar dari alam abadi ini dan pergi kepada Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Kaisar abadi Tianang telah tinggal di kota kerajaan alam abadi dao surgawi. Tentu saja, dia ingin membuat pertahanan terakhir. Tidak peduli konspirasi macam apa yang kamu miliki, kali ini aku harus mendapatkan bagian kecil terakhir dari roh ki dharma ungu, apapun yang terjadi. Dia langsung datang ke langit di atas kota kerajaan alam surgawi dao abadi. Seperti tempat lain di alam surgawi dao abadi, pesona di atas kota kerajaan tidak mengaktifkan kemampuan pertahanannya. Bahkan tempat megah di mana kekuatan alam surgawi dao abadi berkumpul tidak dijaga. Dia mengamati kota kerajaan dengan kemampuannya yang sempurna dan merasakan aura kaisar abadi Tianang. Setelah mencapai Saint Immortal Realem, kemampuan sempurna Su Fang juga meningkat. Pada saat ini, dia bahkan bisa merasakan aura roh ki dharma ungu di tubuh kaisar abadi Tianang. Su Fang menunduk dan berkata dengan suara agung, kaisar abadi Tianang masih belum menunjukkan dirimu. Suara mendesing gelombang. Dari dalam istana kota kerajaan, sosok terbang menuju Su Fang. Orang itu tidak lain adalah kaisar abadi Tianang. Pada saat ini, penampilan kaisar abadi Tianang telah menjadi tua dan auranya lemah. Namun, dia mengenakan jubah naga ungu dan emas. Dia tampak husyuk dan bermartabat, seperti seorang kaisar yang akan menghadiri upacara akbar. 1419 Melihat Su Fang, kaisar abadi Tianang memiliki perasaan campur aduk. Dia dulunya adalah seekor semut yang bisa dihancurkan dengan satu jari, tapi sekarang dia adalah penguasa alam abadi hukum surgawi. Kaisar abadi Tianang menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang. Salam, Kaisar Su Para ahli dari keluarga panjang dan sekte matahari putih di belakang kaisar langit Tianang menangkupkan tangan mereka dan memberi hormat pada Su Fang. Salam, Kaisar Su Su Fang mengangkat alisnya dan berkata, kamu harus tahu mengapa aku datang ke alam abadi hukum surgawi. Kamu dan aku memiliki perselisihan yang tidak dapat didamaikan. Kamu harus siap untuk pertempuran terakhir. Kaisar abadi Tianang tersenyum pahit. Rumah kaisar Ning telah dihancurkan. Pendukung saya, penguasa surga Suansu dan Feng Wuzi, mencoba membunuh Anda tetapi gagal. Penguasa surga Suansu hampir mati. Mereka telah melarikan diri dari alam abadi ini. Apa yang dapat saya lakukan untuk melawan Anda? Kami tidak datang ke sini untuk melawanmu dan melakukan perjuangan terakhir. Kami datang ke sini untuk menyerah padamu. Menyerah tanpa perlawanan. Su Fang terkejut. Kaisar abadi Tianang memilih untuk menyerah tanpa perlawanan. Su Fang tetap bergeming dan berkata dengan acu-ta'acu, Saat itu, kamu menggunakan avatarmu untuk menangkap kerabatku dan menggunakannya untuk mengancamku. Aku pernah bersumpah bahwa aku akan mencabut keluarga panjang di dunia abadi surga Dao dan membuat roh primordialmu menderita. Rasa sakit karena terpanggang oleh api iblis selamanya. Bahkan jika kamu menyerah padaku, kamu tetap tidak bisa lepas dari kematian. Kaisar abadi Tianang berkata dengan suara rendah, Tentu saja saya tahu. Itu sebabnya saya memiliki keinginan mati. Saya hanya meminta Anda menyetujui dua syarat. Saya akan siap membantu Anda. Katakan, saya tidak punya permintaan lain. Saya hanya meminta Anda melepaskan keluarga panjang di alam abadi hukum surgawi. Selain itu, putra ketiga saya, Long Sao Jun, memiliki beberapa konflik dengan Anda. Tolong biarkan dia pergi. Selama Anda menyetujui kedua syarat ini, saya tidak hanya akan memberi Anda roh ki Dharma Ungu, tetapi juga Nagaki dan Kaisar Ki yang telah saya kembangkan dalam hidup saya. Su Fang mengerutkan kening. Kamu jelas punya kesempatan untuk hidup. Kenapa kamu tidak lari? Kaisar abadi Tianang memasang ekspresi muram saat dia perlahan berkata, kamu bertekad untuk mendapatkan roh energi ungu milikku dan aku mempunyai perseteruan darah denganmu. Aku tidak akan bisa melarikan diri dari kejaranmu bahkan jika aku lari ke mandat surga cerah sekte biru langit. Setelah jeda, kesombongan Kaisar abadi Tianang kembali. Aku adalah Kaisar abadi yang tiada taranya yang menguasai seluruh alam abadi. Aku mengembangkan metode budidaya rasnaga, jadi secara alami aku memiliki kebanggaan sebagai naga ilahi. Aku lebih baik mati daripada menjadi anjing liar di sekte Hao Chang Amanat Surga. Jika itu masalahnya, mengapa saya tidak menukar hidup saya dengan kehidupan keluarga panjang, alam surga widau abadi, dan putra saya, Tuan Muda Panjang. Kematianku akan sia-sia. Terjadi keheningan sesaat. Su Fang berkata dengan tegas, Kaisar ketenangan lebih kuat darimu, tetapi tidak lebih kuat darimu. Selama anggota keluarga panjang dan sekte Matahari Putih tidak melawanku di masa depan, aku tidak akan mengambil nyawa satu orang pun. Saya juga tidak akan mempersulit Tuan Muda Long. Saya bisa mati tanpa penyesalan sekarang karena saya bisa mendapatkan penilaian seperti itu dari Kaisar Su. Kaisar Su selalu menepati janjinya. Semua orang di alam abadi mengetahui hal itu. Jadi, saya bisa mati dengan tenang. Kaisar abadi Tian Ang mengungkapkan senyuman lega. Dia menjentikan jarinya dan sebuah suan guang jatuh di lengan kanannya. Kemudian, pembulu darah roh energi ungu terbang keluar dari lengan kanannya. Itu seperti sungai ungu bintang, memancarkan cahaya abadi ungu cerah dengan aura yang luas dan misterius. Semangat ki ungu. Melepaskan secara paksa roh ki ungu dari tubuhnya menyebabkan mata Kaisar abadi Tian Ang menjadi merah. Darah mengalir dari matanya. Namun, dia masih tersenyum dan menghilangkan darah dari roh ki ungu. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengirimkan roh ki ungu ke Su Fang. Adegan ini sangat mirip dengan apa yang terjadi di menara penyegel iblis di dunia Zen Long ketika dopelganger Kaisar abadi Tian Ang mengancam Su Fang dengan nyawa perisuan Xin dan Suan Yin Tian. Su Fang mengulurkan tangan dan meraih bagian terakhir dari roh ki ungu di tangannya. Roh ki ungu dalam daging dan meridiannya bergetar begitu keras hingga hampir meledak. Su Fang merasa lega. Saat berikutnya, ekstasi melonjak dari lubuk hatinya. Kaisar abadi Tian Ang melepaskan bola emas Suan Guang dari tubuhnya. Ada bayangan naga berenang di Suan Guang dengan vitalitas luar biasa. Itu adalah naga ki yang dia kental setelah mengolah metode budidaya klan naga sepanjang hidupnya. Setelah menanggalkan Kinaga, Kaisar abadi Tian Ang menua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Rambutnya memutih dan wajahnya menjadi tua. Dia tampak seperti orang tua berusia 60-an atau 70-an. Kemudian, bola energi lain yang terkondensasi dari Kaisar Ki dipaksa keluar oleh Kaisar abadi Tian Ang. Bersama dengan naga ki, perlahan-lahan dikirim ke Su Fang. Su Fang mengumpulkan roh ki ungu, Kinaga, dan ki kaisar ke dalam kuali transformasi wadah. Dalam siklus dao surgawi, semuanya sudah ditakdirkan. Jika saya tahu akan seperti ini, saya tidak akan. Huang Lingyao, Anda memberi saya roh ki ungu, tetapi pada akhirnya, Anda membunuh saya. Kaisar abadi Tian Ang memandang ke langit dan menghela nafas. Kepalanya dengan cepat berubah menjadi seputih salju, dan kemudian berubah menjadi abu-abu mati seperti pohon mati. Tubuhnya pun cepat layu dan akhirnya berubah menjadi abu. Hembusan angin bertiup, dan abunya tersebar di wilayah luas dunia abadi dao surgawi. Penguasa dunia abadi dao surgawi, yang mendominasi suatu wilayah, jatuh. Para penguasa keluarga panjang dan sekte matahari putih dari dunia abadi dao surgawi membungkuk dalam-dalam ke tempat kaisar abadi Tian Ang jatuh. Di dunia gaib, takdir benar-benar sudah ditakdirkan. Kaisar abadi Tian Ang dulunya adalah gunung di hati Su Fang. Saat ini, gunung itu runtuh, tetapi hati Su Fang tidak terlalu bersuka cita. Sebaliknya, dia menghela nafas. Lo menghela nafas dalam batu giyok darah di tubuhnya, dunia besar seperti ini. Kamu bunuh aku, aku bunuh kamu, dan orang memakan orang. Jika hari ini Anda dan kaisar abadi Tian Ang berpindah tempat, itu tidak akan semudah kematian. Semua yang Anda miliki akan dijarah olehnya. Keluarga, teman, dan bawahanmu akan menjadi budak kaisar abadi Tian Ang. Mereka akan dirusak, dirusak, dan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Jika Anda tidak ingin terjerumus ke dalam situasi ini, singkirkan kebaikan kecil Anda. Di dunia besar, yang ada hanyalah pembunuhan dan penjarahan. Tidak ada belas kasihan dan belas kasihan. Sufang menjawab, Hukum, saya bukan orang yang baik hati. Saya hanya meratapi kekejaman dunia besar. Aku menanggung nasib banyak orang di pundaku. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah mengalami situasi yang sama seperti kaisar abadi Tian Ang. Dia memandang orang-orang di dunia abadi Dao Surgawi. Sufang berkata dengan suara yang agung, Meskipun aku berjanji kepada kaisar abadi Tian Ang bahwa aku tidak akan membunuh siapapun di dunia abadi Dao Surgawi, termasuk keluarga panjang, namun kamu tidak akan mendapatkan apa yang telah kamu nikmati sebelumnya. Kamu dapat tinggal di dalam dunia abadi Dao Surgawi atau pergi. Jika Anda ingin menjadi bawahan saya dan bekerja untuk saya, Sufang, saya tidak akan menolak. Kaisar Su Penyanyang. Kaisar Su, terima kasih atas kemurahan hatimu. Semua orang menangkupkan tangan dan membungkuk. Mereka akhirnya menghela nafas lega. Beruntung masih hidup. Siapa yang berani berharap untuk mempertahankan kekuasaan dan status mereka sebelumnya? Kaisar Su Penyanyang. Di kota kerajaan, banyak sekali kultifator yang sedang menunggu nasib mereka ditentukan. Perubahan kekuasaan manakah yang tidak menyebabkan aliran darah. Semua orang gelisah. Pada saat ini, ketika mereka mendengar Sufang berkata bahwa dia tidak akan membunuh siapapun, mereka tiba-tiba merasa seolah-olah mereka telah diampuni dan dihibur dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Sufang kemudian berkata dengan acuh tak acuh, tapi, tapi izinkan aku memberitahumu terlebih dahulu. Jika kamu berubah pikiran dan mencoba memberontak terhadapku, kamu tahu konsekuensinya. Kami tidak berani. Merasakan kekuatan ilahi tertinggi Sufang dan keinginan untuk membunuh seperti Dao Surgawi, semua orang gemetar dan kemauan mereka hampir runtuh. Kembali ke posisimu dulu dan pertahankan operasi normal dunia abadi Dao Surgawi. Aku akan mengirim seseorang untuk mengambilnya. Pergi. Semua orang membungkuk lagi dan kembali ke kota raja dunia abadi Dao Surgawi. Sufang telah lama bersiap untuk mengambil alih dunia abadi Dao Surgawi. Dia membiarkan Suan Yintian memimpin banyak ahli untuk mengambil alih. Dengan cara ini, Sufang mengambil alih dunia abadi Dao Surgawi tanpa pertumpahan darah. Dua dunia abadi paling makmur dari dunia besar Ao Abadi, Rumah Kaisar Ketenangan dan Dunia Abadi Dao Surgawi, keduanya jatuh ke dalam kendali Sufang. Ini berarti Sufang telah menjadi penguasa seluruh dunia besar Ao Abadi. Tentu saja, perlu waktu bertahun-tahun untuk mencerna dan menata ulang. Pada saat yang sama, Sufang perlu mengubah lebih lanjut Istana Kaisar Ketenangan, Dunia Abadi Dao Surgawi, Konstelasi Sembilan Surga, Pintu Gulir Segudang Langit Jernih, dan Lima Dunia Kecil yang dibawa dari Dunia Kecil. Adapun dunia abadi dari Dunia Besar Yuan Lu, Dunia Besar yang membawa langit, dan Dunia Abadi Dakian yang sebelumnya dikendalikan oleh Istana Kaisar Ketenangan dan Dunia Abadi Dao Surgawi, Sufang tidak punya rencana untuk mengambil semuanya. Kedalam lingkup pengaruhnya untuk saat ini. Dunia abadi ini terletak di alam lain. Mereka dipisahkan oleh Bima Sakti, Starfield, Skyrafin, dan kekuatan alam lainnya. Mudah untuk ditaklukkan, tetapi Sufang tidak memiliki energi untuk mengendalikan semuanya untuk saat ini. Terlebih lagi, tujuan Sufang bukanlah menjadi penguasa mutlak alam abadi ini. Tujuan terbesarnya adalah menginjakan kaki di puncak dunia besar dan menjadi ahli tertinggi. Pada akhirnya, dia bahkan ingin pergi ke ujung dunia dan memasuki surga segudang. Menjadi Tuhan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, keluarganya, dan teman-temannya. Dia tidak ingin seraka akan kekuasaan seperti itu. Terlebih lagi, alam abadi ini hanyalah salah satu sudut dari seluruh dunia besar. Apa perbedaan antara menjadi tuan di tempat terpencil dan terpencil ini? Ada dunia luar yang jauh lebih luas. Masalah mengambil alih dan mengendalikan dunia abadi dao surgawi secara alami ditangani oleh bawahannya. Dunia abadi dao surgawi memiliki wilayah yang luas dan kota abadi yang tak terhitung jumlahnya. Itu sudah cukup untuk membuat surga Suanyin sibuk untuk sementara waktu, tetapi itu tidak akan menimbulkan terlalu banyak masalah. Bawahan Sufang, Dugu Mujian, Withered Glory Immortal, atau Black Hawk Demon Emperor, semuanya bertanggung jawab atas dunia surgawi dao abadi. Keluarga panjang dan sekte matahari putih dao surgawi tidak dapat membuat gelombang apapun. Di bawah kekuatan absolut, segala kesetiaan dan pikiran jahat akan ditekan dengan kuat. Sufang untuk sementara tinggal di sebuah istana jauh di kota raja. Baru saja menaklukkan dunia abadi dao surgawi, dia secara pribadi harus menstabilkan situasi. Gabungkan dengan Roh Ki Dharma Ungu. Mengambil bagian kecil terakhir dari Roh Ki Dharma Ungu yang diperoleh dari Kaisar Abadi Tianang, kegembiraan di hati Sufang tak terlukiskan. Untuk bagian ketiga dari Roh Ki Dharma Ungu, mulai dari negeri zao, Sufang pergi ke sekte penyegel abadi, dan kemudian dari dunia kecil ke dunia besar. Berapa banyak liku-liku, berapa banyak kesulitan yang telah dia lalui. Pada saat ini, Roh Ki Dharma Ungu akhirnya kembali ke tangannya. Roh Ki Dharma Ungu di tubuh Sufang bergetar hebat lagi, tampak sangat bersemangat dan aktif. Roh Ki Dharma Ungu akhirnya menjadi lengkap. Saya ingin tahu perubahan apa yang akan terjadi pada saya. Mata Sufang bersinar dengan tatapan yang sehat dan segar, hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Hah gelombang! Menghembuskan nafas panjang, dia melancarkan nafasnya dan menenangkan hatinya sepenuhnya. Baru kemudian Sufang menembakkan cahaya merah darah, menutupi bagian kecil terakhir dari Roh Ki Dharma Ungu, dan kemudian perlahan-lahan menyerapnya ke dalam tubuhnya dari lengan kanannya. Dalam sekejap, Roh Ki Dharma Ungu di tubuhnya meraung liar, melompat ke girangan. Meridian di tubuhnya seperti aliran cahaya ungu yang menyatu, kekuatan Ki Ungu terus mengalir dan menderu ke atas dan ke bawah. Sinar cahaya ungu memancar dari tubuh Sufang, dengan momentum pegunungan dan tsunami, langsung menyapu ke segala arah. Dari istana tempat tinggal Sufang, cahaya ungu membubung ke langit, menyebabkan seluruh kota raja dan sekitarnya ribuan mil diterangi oleh cahaya ungu. Bahkan matahari dan malam Dewa Roda Empat di langit dibayangi, menarik banyak orang untuk melihat ke arah ini, sangat terkejut. 1420. Bagian kecil terakhir dari Roh Ki Dharma Ungu dengan cepat menyatu dengan bagian Roh Ki Dharma Ungu di tubuh Sufang yang telah menyatu dengan tubuh fisiknya. Meridian Ki Ungu memanjang di bawah kaki Sufang dan menyatu dengan meridian di kakinya. Roh Ki Dharma Ungu meraung dan bergetar di tubuhnya. Saat ini, seluruh tubuh Sufang dihubungkan oleh Roh Ki Dharma Ungu. Hanya kakinya dan bagian tubuhnya yang lain, serta beberapa meridian dan dagingnya yang belum menyatu sepenuhnya. Mereka masih jauh dari kesempurnaan. Namun, Roh Ki Dharma Ungu tidak lagi kehilangan satu bagian pun, itu sudah lengkap. Namun, Roh Primordial dari Roh Ki Dharma Ungu belum bangkit. Ia masih tertidur lelap, tidak seperti apa yang dikatakan wanita misterius di cermin suci asal. Setelah Roh Ki Dharma Ungu selesai, Roh Primordial akan bangkit. Aku ingin tahu apa yang dibawakan oleh Roh Ki Dharma Ungu untukku. Dia mengaktifkan Roh Ki Dharma Ungu. Tubuh Sufang diselimuti oleh Ki Ungu. Sebuah kekuatan misterius dengan cepat muncul dan kemudian meledak. Sufang tiba-tiba memiliki perasaan yang kuat bahwa harta Dharma manapun akan patuh di bawah kendali kekuatan ilahi ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Puluhan ribu pedang terbang muncul di samping Sufang. Di bawah kekuatan ilahi Roh Ki Dharma Ungu, setiap pedang terbang seperti anak yang patuh. Puluhan ribu pedang terbang berkumpul, membentuk lautan pedang. Niat pedangnya sangat luas dan pedang kinya mengerikan. Pergi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Puluhan ribu pedang terbang itu seperti sungai yang begelombang, berputar di sekitar Sufang. Dari samping, Sufang seperti penguasa pedang yang mengendalikan puluhan ribu pedang, agung dan mendominasi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sufang mengendalikan pedang terbang, yang terkadang berubah menjadi sungai yang panjang, terkadang menjadi naga yang begelombang, dan terkadang menjadi formasi pedang yang tak terbatas. Adegan itu spektakuler. Dia bisa mengendalikannya sesuai keinginannya. Segala sesuatu di sekitarnya hancur di bawah pedang Ki yang menakutkan. Istana tempat Sufang tinggal langsung runtuh dan berubah menjadi debu. Niat pedang yang mengerikan memenuhi seluruh kota raja, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Dugu Mujian, yang mengawasi kota raja, merasakan niat pedang yang menakutkan. Dia mengendalikan pedang pemusnahan ganda dan bergegas bersama ahli lainnya. Melihat pemandangan ini, Dugu Mujian dan yang lainnya tercengang dan kaget. Mengontrol 10.000 pedang terbang pada saat bersamaan, konsep macam apa itu? Meskipun semuanya adalah pedang terbang tingkat rendah, sudah cukup sulit bagi pembudidaya pedang tiada taraf seperti Dugu Mujian untuk mengendalikan seribu pedang terbang tingkat rendah pada saat yang bersamaan. Bahkan jika dia telah maju ke puncak tahap Dao Sen ke-9, masih mustahil baginya untuk mengendalikan 10.000 pedang terbang pada saat yang bersamaan. Jika Su Fang menggunakan pedang terbang ini untuk menyerang, Dugu Mujian dan yang lainnya bergidik. Saint Immortals di bawah alam Dao ke-3 akan terbunuh seketika. Orang suci abadi di bawah alam Dao ke-6 akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Jika digabungkan dengan skill lain, kekuatannya tidak akan terbayangkan. Monster, Tuanku hanyalah monster yang menentang surga. Dugu Mujian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Suasana hati dan ekspresi semua orang sama. Su Fang menyingkirkan semua pedang terbang itu dengan suara gemerincing. Manfaat memiliki roh hukum Ki-ungu yang lengkap pastinya jauh lebih dari itu. Bas gelombang. Ada keributan di Istana Langit dan Bumi Dao. Su Fang segera memisahkan yang abadi dan memasuki Istana Dao Langit dan Bumi. Seluruh Istana Dao Langit dan Bumi dipenuhi dengan Ki-ungu yang misterius. Benih dunia dikelilingi oleh awan ungu, tampak lebih dalam dan misterius. Ada hal tambahan yang tidak terlihat di Istana Langit dan Bumi Dao. Benda ini tidak dapat dilihat atau disentuh. Su Fang hanya bisa merasakannya secara samar-samar. Istana Langit dan Bumi Dao mengalami perubahan halus, menyebabkan masa depan Su Fang terungkap ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya Su Fang yang memiliki tinggi badan sebesar ini. Tidak ada orang lain, bahkan supremasi abadi, yang dapat memilikinya. Bas gelombang. Bas gelombang. Bas gelombang. Keributan yang disebabkan oleh Arsip Petir Suan Ming dan Pedang Samsara Dunia bawah di Istana Dao Langit dan Bumi menarik perhatian Su Fang. Arsip Petir Suan Ming dan Pedang Samsara Dunia bawah bergetar, atau lebih tepatnya, mereka gemetar. Di bawah kekuatan ilahi tertinggi dari Roh Hukum Ki Ungu, Roh Artefak benar-benar menunjukkan sikap tunduk dan hormat. Bahkan cermin suci asal, Artefak Dewa Tertinggi, sedikit bergetar saat ini. Di bawah kekuatan ilahi Roh Hukum Ki Ungu, akhirnya ada beberapa gerakan. Roh Pedang Samsara berkata, Guru, Roh Hukum Ki Ungu Anda membuat Samsara merasa sangat nyaman. Saya bersedia dikendalikan oleh Anda dan bekerja sama dengan Anda. Roh Artefak dari Arsip Petir Suan Ming juga berkata dengan lemah, Samsara benar. Saya juga memiliki perasaan ini. Jika Guru mengaktifkan Roh Hukum Ki Ungu, kekuatan saya pasti akan meningkat pesat. Anda dapat mengaktifkan sekitar 70% hingga 80% dari Roh Hukum Ki Ungu saya. Kekuatan. 70% hingga 80% kekuatannya. Su Fang terkejut dan senang. Mengaktifkan kurang dari setengah kekuatan Arsip Petir Suan Ming dapat melukai atau bahkan membunuh ahli alam dao puncak dari alam suci. 70% hingga 80% kekuatannya bahkan bisa mengancam supremasi abadi. Namun, itu pasti akan menimbulkan kerugian besar bagi Su Fang. Bagaimanapun, rana budidayanya terlalu jauh dari supremasi abadi. Roh Artefak dari Arsip Petir Suan Ming berkata dengan penuh hormat, saya juga merasakan perasaan mengerikan sedang dilahap. Begitu Roh Asli dari Roh Hukum Ki Ungu terbangun dan ingin melahap saya, saya harus mengambil inisiatif untuk mengirimkan diri saya sendiri. Kemulutnya, itu terlalu menakutkan. Melahap Roh Artefak, Roh Asli dari Roh Hukum Ki Ungu sebenarnya sangat menakutkan. Su Fang terkejut. Ia benar-benar bisa melahap Roh Artefak dari harta karun ajaib. Kemampuan menentang alam macam apa ini? Pada saat ini, Luo tiba-tiba berkata, Roh Hukum Ki Ungu dibentuk dengan menyerap Ki Ungu hamil besar yang tak terhitung jumlahnya. Ini langka dan unik di dunia. Tentu saja, ia dapat mengendalikan aura harta sihir. Ia dapat dengan mudah bergabung dengan dan mengendalikan harta sihir. Ia bahkan dapat menekan dan merebut harta sihir orang lain. Tidak aneh kalau ia bisa melahap Roh Artefak Harta Sihir. Su Fang sangat senang, Roh Hukum Ki Ungu benar-benar dapat memberi saya kekuatan yang luar biasa. Semua kesulitan yang saya lakukan untuk bagian ketiga dari Roh Hukum Ki Ungu tidak sia-sia. Setelah Roh Hukum Ki Ungu selesai, itu akan memberi Anda lebih banyak manfaat dari ini. Pikirkanlah, Roh Hukum Ki Ungu dibentuk dengan menyerap Ki Ungu hamil besar yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah bagian dari Ki Ungu. Ki Ungu mewakili nasib Tao Agung. Nasib Tao Agung, sangat halus dan sulit dikendalikan. Namun, Anda sudah menguasainya. Nasib Anda tidak ada bandingannya. Anda akan dilindungi oleh Tao Agung. Jika Anda menyerap lebih banyak Ki Ungu hamil hebat, Roh Hukum Ki Ungu akan mencapai kondisi sempurna. Bahkan, Hukuman Surgawi tidak akan dapat mempengaruhi Anda. Hukuman Surgawi tidak akan bisa mempengaruhiku. Su Fang sangat terkejut. Kaisar Agung Dunia Bawah dibunuh oleh Hukuman Surgawi. Su Fang memperoleh warisan Kaisar Agung Dunia Bawah. Hal apa yang paling menakutkan di hatinya? Tentu saja, itu adalah Hukuman Surgawi yang menakutkan. Ada juga Senza Tianjun, yang menurunkan Hukuman Surgawi untuk menghancurkan Dunia Abadi Neterward. Itu seperti pedang yang tergantung di kepalanya. Jika dia mengalami nasib seperti itu, dia tidak perlu takut. Tentu saja Su Fang tidak akan mencobanya dengan mudah. Roh Hukum Ki Ungu telah selesai. Ada manfaat besar lainnya. Ketuhanan Anda telah berubah. Ini adalah takdir tertinggi yang akan dibawa oleh Roh Hukum Ki Ungu ke Istana Langit dan Bumi Dao Anda, dan bahkan kultivasi Anda di masa depan. Su Fang merasa tidak percaya, ketuhanan juga dapat berubah. Apakah ketuhanan itu? Itu adalah halogenius, perwujudan dari orang yang superior. Itu adalah bakat dan kualifikasi untuk menjadi dewa dan naik ke surga. Memiliki ketuhanan berarti Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi Tuhan. Namun, apakah Anda benar-benar dapat mencapai langkah itu dan seberapa jauh Anda dapat melangkah bergantung pada nasib Anda? Misalnya, mereka yang memiliki ketuhanan seperti sebagian orang yang terlahir sebagai pangeran. Mereka memiliki kemungkinan untuk menjadi pangeran atau kaisar sama dengan N garis bawah satu. Mereka semua adalah pangeran, tapi nasib mereka berbeda. Ada yang akan menjadi pangeran sepanjang hidupnya, ada yang akan menjadi pangeran, dan ada pula yang bahkan menjadi kaisar. Dengan mengolah sembilan yang sembilan perubahan, Anda memiliki identitas seorang pangeran. Setelah roh hukum Kiungu selesai, Anda bukan lagi seorang pangeran biasa. Sebaliknya, Anda memiliki kemungkinan menjadi seorang pangeran atau bahkan seorang kaisar. Roh hukum Kiungu adalah harta karun spiritual langit dan bumi. Ia unik dan pasti memiliki beberapa kemampuan khusus. Saya tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Anda harus menjelajahinya secara perlahan. Bahkan hukum misterius menganggap roh hukum Kiungu itu luar biasa. Su Fang sangat senang dan gembira. Setelah percakapan dengan Lao, dia hendak mengingat yang abadi dari istana daul langit dan bumi. Pada saat ini, cermin suci asal secara otomatis mengeluarkan aura dingin. Tak disangka, wanita misterius itu berinisiatif untuk muncul. Ini jarang terjadi. Su Fang dengan cepat memasuki ruang cermin. Suara halus wanita misterius itu datang bersamaan dengan aura dingin. Apa yang kamu lakukan tadi? Bahkan cermin suci asal pun bereaksi. Su Fang memberitahunya tentang roh hukum Kiungu yang lengkap. Jadi itu adalah roh hukum Kiungu. Harta karun spiritual kuno ini. Wanita misterius yang selama ini tenang juga terkejut. Sungguh harta spiritual yang aneh. Bahkan benda suci tertinggi seperti cermin ilahi pun terpengaruh olehnya. Pembuat senjata yang menciptakan roh Ki Dharma Ungu sebenarnya berasal dari dunia makro dan bukan dari alam segudang. Sungguh sulit dipercaya. Kamu bisa menjadi kaisar abadi dalam waktu sesingkat itu. Kamu bisa dianggap sebagai ahli tak tertandingi di dunia besar. Kamu bahkan mengolah yang meridian hingga transformasi keempat. Sebagian besar alasannya adalah karena kamu memiliki harta karun yang menantang surga. Su Fang bertanya dengan tidak sabar, kalau begitu, bisakah aku mengendalikan cermin sesuka hati sekarang? Kontrol cermin sesuka hati. Jangan berpikir bahwa Anda memenuhi syarat untuk mengendalikan Chaos Divine Mirror hanya karena Anda telah menjadi ahli kaisar abadi. Jalanmu masih panjang. Paling tidak, Anda harus menunggu sampai Anda berdiri di puncak dunia besar dan mencapai transformasi kelima dari sembilan transformasi sembilan matahari. Hanya ketika kultivasi dunia Anda sendiri mencapai tingkat tertentu Anda hampir tidak bisa mengendalikan cermin. Namun, Anda telah mencapai transformasi keempat. Istana Daul Langit dan Bumi juga memungkinkan Anda mengembangkan kekuatan ilahi. Anda sudah dapat menggunakan sebagian dari kekuatan cermin. Namun, sebaiknya Anda tidak menggunakan seluruh kekuatan Anda untuk mengaktifkan cermin. Ini akan menghabiskan terlalu banyak yang ki. Ini akan mempengaruhi budidaya sembilan yang meridian Anda. Ini sudah diluar dugaan saya bahwa Anda bisa mencapai level seperti itu hanya dalam 2000 tahun. Saya yakin tidak akan lama lagi kita bisa bertemu lagi. Terus bekerja keras. Saya yakin Anda akan segera mampu berdiri di puncak dunia besar. Senior, aku akan bekerja lebih keras. Sufang bertanya dengan tidak sabar. Senior, mengapa roh ki dharma ungu lengkap? Mengapa roh primordial belum terbangun? Mungkin karena roh ki dharma ungu sudah tertidur terlalu lama. Oleh karena itu, roh primordial roh ki dharma ungu juga tertidur. Meskipun roh ki dharma ungu sudah lengkap, namun belum sempurna. Menyerap ki ungu primordial, hanya dengan begitu roh primordial dapat menyatu sempurna dengan tubuh dan garis keturunan Anda. Pada saat itu, roh primordial akan bangkit. Jadi begitu. Roh ki dharma ungu sangat penting bagi Anda. Tidak kalah dengan cermin suci asal. Oleh karena itu, ketika Anda mengolah sembilan yang meridian, Anda juga harus fokus pada roh ki dharma ungu. Roh ki dharma ungu sebenarnya melambangkan keberuntungan besar. Apa kekuatan utamanya? Ini adalah keberuntungan yang paling ilusi. Dan keberuntungan juga merupakan semacam takdir. Kali ini, roh ki dharma ungu telah menjadi lengkap. Ini pasti akan mengubah teknik penyusutan kehidupan rahasia surga Anda secara signifikan. Terima kasih telah menonton!